ini materinya tentang keluar usaha minuman lokal bergini materi ini saya siapkan untuk khusus kelas kredensial mikro mahasiswa Indonesia gastronomi nusantara bergini selanjutnya nah, rekan-rekan sekalian covid-19 ya kita semua sudah merasakan bukan hanya kita tapi sebelumnya merasakan itu semua covid-19 ini merubah perilaku konsumen yang tadinya orang belanja ke pasar orang mau nongkrong-nongkrong ke restoran, misalnya kayak gitu happy-happy terus perilaku orang itu sekarang berubah banget makanan itu orang tidak hanya cari karena enak tapi juga atau menarik, atau spiral kita biasanya cari-cari makanan kayak gitu kan makanan enak, menarik, ataupun pengen ikit-ikit karena viral tren gitu kan sekarang udah berubah gitu orang sekarang gak lagi cari masih sih gitu ya orang secara psikologi dia masih mencari sesuatu yang tren seperti itu tapi sekarang orang juga cari makanan itu harus sehat karena dia gak mau menambah risiko dia jadi sakit setelah dia mengonsumsi makanan gitu ya jadi covid-19 itu merubah mindset orang dan kesedaran orang tentang kesehatan oke ini dari world health organization beberapa saran bagaimana mengonsumsi makanan selama pandemi covid-19 pertama adalah food safety itu menjadi apa yang disarankan ya oleh world health organization gimana sebisa mungkin makanan segar itu tidak diproses secara kimiawi berlebihan jadi pada saat covid-19 sebisa mungkin kita dapat healthy food super food seperti itu ya mungkin di kelas-kelas sebelumnya mengenal istilah-istilah itu dan selalu kalau bisa bahan-bahan yang segar kita temukan setiap hari kenapa harus segar? karena supaya ketidakilal nutrisinya bukan hanya kita rasanya tapi sebenarnya nutrisi itu menjadi penting terhadap apa yang kita harus masukkan ke dalam tubuh kita terus membatasi makanan berlemak itu menjadi salah satu syar tips dari world health organization dimana kita memang harus memperbanyak protein gitu ya supaya proses regenerasi selesai di dalam tubuh kita itu lebih baik lagi kalau misalnya ada terlalu banyak lemak itu membuat metabolisme itu ketulitan lalu banyak minum air putih nah ini peranan kelas ini nih sebenarnya kita mengenal kenapa air ya peranan air dalam nutrisi dalam kolagiat kita jadi kita harus minum kenapa manusia harus minum karena ya nanti saya akan cerita jadi banyak minum air putih terus membatasi juga asupan garam dan gula dalam kolagiat kita makanan kita memang beberapa orang Indonesia terbiasa menambahkan garam dalam masakan kita nah sebenarnya beberapa masakan itu udah gak perlu kita tambahin kita tuh waktu tanek moyang sista sebenarnya gak perlu garam karena sebenarnya perasa dari herb itu udah pada saat diproses dia akan menimbulkan rasa asin alami sebenarnya jadi ini aku tuh sebenarnya ikutan kelasnya Dewi Hugus ya kan berhasil beliau ya menguruskan badan dengan no sugar no salt jadi disitu dikasih tau tuh waktu itu kelasnya jadi memang gak perlu lagi kita tambahan garam karena sebenarnya bumbu-bumbu kalau belannya udah pas itu dia akan membuat si masakan itu jadi asin alami terus menghindari jajan-jajan di luar makanya kenapa kelas ini disenggarakan supaya kita bisa belajar memasak ya di rumah masing-masing dengan makanannya sehat karena ini pun berdasarkan riset ya jadi saya riset nih tahun lalu seberapa besar sih orang tua itu terutama waktu itu saya risetnya ibu jadi bagaimana ibu mewariskan resep kepada anaknya jadi ternyata di generasi saya nih yang ibu-ibu muda ya mungkin yang anaknya sekarang baru 8 tahun 10 tahun jadi karena kesibukan beliau kehilangan waktu berkomunikasi dan meneruskan resep-resep keluarga karena waktunya habis buat untuk bekerja tapi bukan menyalahkan perempuan bekerja hanya berarti perlu ada forum-forum yang sebenarnya mengembalikan literasi resep keluarga jadi betapa pentingnya sebenarnya karena kalau enggak generasi di bawah kita itu jadi enggak tahu tentang makanan-makanan yang sebenarnya warisan keluarganya waktu itu saya mewawancara sama yang turunan dari suku Padang dari suku Minang terus dari suku Batak suku Sunda suku Jawa jadi beberapa macam suku dan ternyata itu hampir terjadi di semua semua suku jadi ada ada kecederungan seperti itu bahwa kita harus mengingatkan lagi rasa-rasa lokal buat generasi di bawah kita kalau enggak nanti ketergantungan sama saus-saus rasa-rasa dari asing gitu dan itu menurut saya pola kejajahan komersial kita aja mungkin di generasi kita lebih senang mungkin denger rasa kecap Jepang rasa-rasa sup kita pengen tom yang di depan kita sebenarnya mengenali rasa-rasa lokal kita jadi penting sekali kalau misalnya kita memang ingin melestarikan rasa itu mungkin kita mengedukasi seperti kelas-kelas seperti ini balik lagi ke food safety bahwa COVID-19 akan merubah cara orang berbelanja makanan gitu ya pada saat mungkin ini terjadi di rekan-rekan yang berada di kota besar dan mengalami PSBB di tahun lalu gitu ya PSBB itu kan tetap sekali kita benar-benar nggak nggak bisa supermarket tutup pasar tutup semua tutup akhirnya kita merubah cara kita belum belanja makanan online shopping itu berpunculan jadi apa yang dibelanjakan di online shopping bahkan sekarang kayak kita lihat Tokopedia juga kita melihat tuh sekarang Tokopedia benar-benar mengup banget grocery storesnya kalau saya lihat jadi kalau dulu kan kayak nggak terlalu tapi sekarang dia cari memang orang-orang senantinya yang ngejualin si produk-produk grocery kayak gitu karena grocery itu dia punya sistem distribusi yang tentunya beda dong nggak bisa dia pakai COD jadi dia kan pasti akan yang satu kota sampai marketplace itu juga merubah sistem dia katanya dia tergantung sama logistik Tiki, JN kayak gitu sampai dia lebih ke arah Shopee dan Grab Shopee food Grab ya pokoknya yang delivery sistem yang harian gitu lalu delivery sistem juga berkembang awalnya GoFood Grab food terus sekarang yang lagi katanya Shopee food banyak banget jadi itu sekarang semua para pelakus aplikasi-aplikasi itu dia sekarang membangun delivery sistem untuk support logistik juga lalu berkembang juga frozen food makanan-makanan dalam kemasan makanan yang instan gitu karena kita males memasak jadi udah di rumah perlu tapi masak juga males karena kalau di rumah tetap kerja orang kadang-kadang kerjanya lebih lama kalau kerja kita biasa jam 9 sampai jam 5 pulang udah beres tapi gara-gara itu kerja bisa dari jam 7 sampai jam 10 malam rapat malam malam jadi memang sebenarnya masalah waktu dan produktivitas orang tidak berubah segininya tapi akhirnya tetap akan muncul demand-demand daripada penjualan makanan-makanan instan itu terus aplikasi resep juga ternyata setelah pada saat covid-19 dia lebih banyak lagi diakses orang jadi itu yang terjadi betul oke nah kebutuhan orang kan tadi ya kecadaran kesehatan meningkat coba kita lihat ya gitgrim itu pertama pasti produk-produk berkaitan dengan hand sanitizer itu meningkat multivitamin multivitamin itu bahan-bahan kimia yang sebenarnya bisa berasal dari asupan gizi kita makanan yang kita makan pun sebenarnya itu sudah sumber daripada vitamin ini menurut saya ini kenapa multivitamin sampai sebanyak ini karena orang gak paham bahan-makanan apa yang sebenarnya perlu dia makan untuk menambah nutrisi-nutrisi itu gitu jadi kalau menurut saya ini multivitamin meningkat ini ada kecenderungan orang tidak memahami terhadap nutrisi yang sebenarnya harusnya dia konsumsi secara natural karena kenapa sebenarnya tubuh kita walaupun ingin imunnya baik sebenarnya kita juga gak butuh sebanyak itu kadang-kadang dibuang lagi sama tubuh kita jadi badan kita itu akan lebih baik kalau kita mencerna sesuatu kandungan-kandungan nutrisi itu yang sebenarnya natural karena kita juga gak butuh sebanyak itu sebenarnya gitu ya lalu kita lihat bahan makanan bertambah ya 41% itu adalah bahan makanan termasuk makanan beku berarti kalau kita lihat peningkatannya besar sekali ya hampir 40% semuanya terus yang lain lagi berhubungan dengan sayur dan buah gitu jadi hampir semuanya itu positifnya itu besar ya 30% itu minimal gitu yang berhubungan sama food business gitu oke nah ini adalah record ya bagaimana sebenarnya food system itu berubah setelah COVID-19 pertama ini sebenarnya adalah usulan-usulan kebijakan yang mungkin sebenarnya diperlukan oleh pemerintah kita walaupun enggak hanya pemerintah sebenarnya kebijakan itu berhubungan juga dengan pendidikan gitu pertama misalnya bagaimana consumer spending on food itu juga harus memahami tentang edukasi nutrisi nah ini juga instrumen-instrumen kebijakan yang sebenarnya perlu dilakukan karena di Indonesia tahu saya tetap tidak terlalu banyak kalau di luar negeri ada beberapa sekolah itu kan secara nutrisi menjaga ya di dalam artian anak full baseball terus dia juga biasa dengan makanan sehat yang dikantin begitu nah di Indonesia ini tidak pendidikan tidak seperti itu jadi memang edukasi terhadap makanan sehat itu menjadi kurang pendidikan orang tua pengetahuan bukan hanya pendidikannya tapi pengetahuan orang tua terhadap makanan bernutrisi itu kan diturunkan kepada anaknya nah anaknya juga akhirnya jadi tidak tahu nih sebenarnya berapa generasi di Indonesia makanya kenapa masih banyak stunting seperti itu kasus-kasusnya karena kita banyak tidak tahu bahwa apa sih makanan regisi itu jadi di sekitar kita masih banyak yang tidak memahami beberapa bahan makanan yang sebenarnya kita perlukan buat tubuh itu terus berkaitan juga dengan regulasi tentang labeling makanan karena itu termasuk bagian daripada edukasi terhadap nutrisi itu lalu harusnya ini adalah usulan yang menarik dan kita bisa diskusikan nanti seharusnya ada tax biaya pajak yang lebih tinggi untuk makanan yang sebenarnya diametrik tidak sehat tapi bisa bayangin perusahaan-perusahaan ibaratnya gini makanan tidak sehat mungkin apa yang terlalu banyak adiktif misalnya gitu ya kalau misalnya terlalu banyak kan untuk menjadi makanan enak kadang-kadang perusahaan secara semudah itu dia memberikan zat adiktif nipu badan ya sebenarnya nipu badan kita gitu ya nah pada saat ada terlalu banyak kendungan itu di dalam makannya jadi terasa enak jadi memberikan pajak terhadap makanan yang dianggap tidak sehat saya yakin ini kalau ada peraturan seperti ini ini akan buat kontranya besar banget jadi kenapa dianggap makanan saya tidak sehat pasti akan ada kontra lalu social segment tentang hal-hal yang bersifat dengan nutrisi nah ini adalah bagaimana lingkungan sekitar kita memahami jadi edukasi yang tadinya personal perorangan tapi sekarang mulai ke masyarakat lingkungnya lebih luas lingkungnya lebih luas jadi misalnya gini ada beberapa kalau di Bandung ini program-program tentang buruan sayur program-program menanam sayur di rumah dan sekitarnya memanfaatkan lahan untuk menjadi tempat menanam karena isu ketahanan pangan di perkotaan isu ketahanan di perkotaan kita tidak punya lahan untuk menanam sehingga kebutuhan makanan kita selalu dari luar jadi ada isu-isu itu yang sebenarnya berkaitan oke sekarang kita masuk ke topik minuman bergizi ini topik hari ini tapi hanya intro doang sebenarnya jadi hanya isu-isu yang sebenarnya kenapa kita perlu tahu tentang minuman tentang makanan dan minuman bergizi sekarang kita bicara tentang minuman dan setelah kita tahu tentang minumannya kita bisa tahu bagaimana sebenarnya ide-ide buat bisnis minumannya karena setelah kelas ini sebenarnya kita juga harus bisa kembangin minumannya oke minuman sehat sebenarnya sudah tahu minuman yang sebenarnya kalau kita minum itu tidak merugikan badan kita tapi justru memberikan kebaikan buat badan kita resiko-resiko terserah penyakit makanya kenapa sih kita tidak boleh minum-minuman beralkoh terus mungkin minuman-minuman pemasang ya terlalu banyak pengawet hal-hal kayak gitu yang sebenarnya mungkin jadi jadi kalau menumpuk berlebihan itu bisa di badan kita yang tidak tercerna dan sebenarnya ngebalik ke badan kita itu jadi berkehan terus kita perlu nih air itu kita butuh banyak buat badan kita karena tubuh kita ini mayoritas ada air di dalam tubuh kita jadi kalau kita kekurangan air benar-benar dan kebutuhan air itu beda-beda dari setiap orang mungkin berdasarkan bobot tubuhnya berdasarkan juga usia dia jadi memang kebutuhannya akan semakin bervariasi dan terutama adalah air putih jadi bukan kita minum kopi kita harus sudah minum padahal sebenarnya yang kita butuhkan air yang murninya air putih karena itu buat metabolisme kita supaya nah kita mengenal pertama airnya dulu untuk mengenal minuman kita mengenal ada air mineral atau air putih beda lagi nah kalau air mineral sebenarnya dia mengandung beberapa mineral yang ada di dalam secara alami itu biasanya ada di gunung tukamik air yang bisa kita minum biasanya dia mengandung magnesium kalsium natrium dan selanium jadi ini adalah beberapa kandungan-kandungan mineral yang sebenarnya kita butuhkan buat tubuh kita nah manfaat air mineral itu sebenarnya untuk meningkatkan kesehatan pulang menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah menyehatkan sistem percernaan juga sebenarnya untuk meningkatkan sistem tubuh nah bedanya air mineral sama air putih nah air mineral ini biasanya dia berasal dari sumber mata air gitu untuk kegunaan pulpanik terus dia tadi ya mengandung mineral-mineral itu dan kemurniannya itu bisa terjaga dan pH asaman airnya antara 6 sampai 8,5 ya untuk pH-nya sedangkan air putih itu pH-nya 5 sampai 7,5 jadi lebih bisa didapetin dari sungai ataupun dari danau gitu jadi kadang-kadang ada yang jual air dalam kemasan dia yang beneran air putih atau dia sebenarnya air mineral gitu ya jadi kalau air putih dia sebenarnya melewati penyaringan-penyaringan gitu supaya karena kandungannya berkurang nah oke setelah kita mengenal tentang air kita bahas tentang teh dan kopi tadi ini teh bukan teh kalau di Sunda teh itu ini ya kalau di akak jadi coba kopi oke nggak begitu nggak begitu lebih suka teh atau kopi teh lebih suka teh teh apa supaya kemasa teh kemasa itu apa jadi kayak teh sosok gitu teh kotak teh ini bu yang masih bentuk batang itu masih teh celum teh celum teh subru brand-brand teh yang suka apa ini kalau sekarang lagi minum teh pekak teh pekak aku belum ini itu enak ya terus juga diajarin bu Dewi bu diajarin bu Dewi dari teh dari bunga tela karena kenalnya sama bu Dewi jadi diajarin ya gitu jadi sebenarnya ada banyak jenis-jenis minuman terutama teh makanya kenapa aku kayaknya agak lebih banyak ngebahas tentang teh karena itu minumannya sebenarnya bahan-bahannya ada di sekitar kita kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya disebutkan teh yang kita tahu orang Indonesia teh itu yang dari daun jadi teh red tea kalau misalnya di Indonesia itu banyak jadi kita taunya itu nggak tahu bahwa sebenarnya beberapa bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu dikumen disebut teh jadi bedanya teh sama kopi itu kalau teh itu sebenarnya biasanya dia dari yang bunga atau daun yang terikat sedangkan kopi sebenarnya dikumen 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 bijinya gitu ya walaupun sekarang buahnya dari kopi banyak juga diolah macam-macam jadi seperti itu itu kulit kopi betul kemarin ada mahasiswa ya buat selai dari kulit kopi bagus inovasinya yang baik sekali nah teh sama kopi ini sebenarnya jenis minuman yang menjadi komoditi makanya kenapa kalau di kita di Jawa Barat ini lahan-lahan di Jawa Barat ini banyak banget yang dijadikan teh tahu saya juga di Sumatera juga ya banyak lahan-lahan yang memang dijadikan penggunaan teh terus saya nggak tahu ya saya belum pernah di Kulau Sini ataupun yang lain nggak tahu tapi tahu saya Sumatera dan Jawa itu banyak jadi lahan-lahan penggunaan teh itu ada yang memang dibuatin perkebunan teh di Indonesia perkebunan teh beberapa ini menjadi banyak perkebunan teh yang nggak salah jadi agak bangkrut karena secara nilai ekonomi teh ini berkurang trendnya jadi dianggap terlalu murah mungkin jadi perkebunan banyak yang bangkrut sudah prosesnya lama ya teh sama kopi ini sebenarnya jenis minuman yang dianggap menyehatkan di budaya kita tidak hanya di Indonesia di luar negeri juga makanya kenapa orang beli teh terus si teh ini teh sama kopi sebenarnya mengandung antioksidani baik terutama teh dan zat-zat lain yang sebenarnya dibutuhkan sama tubuh kita nah teh hijau itu adalah yang dianggapnya paling kuat paling banyak antioksidani jadi bagus kalau misalnya diminum sering budaya minum teh ini tidak banyak tidak semua tidak semua budaya di Indonesia itu tidak tahu tentang teh jadi ada beberapa budaya di Indonesia yang lebih mengenal minuman rempah setimbang teh oke yang pertama adalah teh kamumal teh kamumal mungkin kalau di Indonesia kita tidak tahu tentang teh ini tapi kalau di luar itu banyak banget teh ini dari bunga kamumal itu yang sebenarnya katanya bisa mengobati migren muslim karena dia punya karena aromanya menenangkan aromanya itu membuat calming jadi teh kamumal karena aromanya ini jadi menenangkan pernah nyobain belum mari kita coba kita coba ya tapi memang dan ini diseringkan ya selanjutnya adalah teh olong pernah ya kalau kita makan di restoran China itu biasanya yang disajikan adalah teh olong nah teh olong ini biasanya dipercaya dia juga sebenarnya untuk mengobati masuk angin jadi kalau orang tidak enak-enak badan dia minum teh olong enak sih emang terus netral rasa tehnya teh olong ini saya pikir rasanya netral iya betul kalau kita habis masakan kan kalau masakan China itu kan banyaknya banyak banyak MSG ya jadi kadang-kadang terlalu rasa di mulut terlalu kuat minum-minum teh olong itu dia menetralkan gitu jadi ini juga sama dia punya antioksidan gitu ya dan jenis antioksidan adalah flavonol yang sebenarnya dia bisa menekan pertumbuhan sel-sel yang berbahaya bagi tubuh makanya kalau rutin minum teh itu katanya itu bisa mengurangi resiko angker gitu kan karena dia bisa menahan jadi radikal bebas itu kan banyak jadi racun-racun di sekitar kita itu banyak dari dulu dan ada polusi gitu stress itu membuat tubuh kita menyerap radikal bebas lebih banyak jadi kenapa kita minum teh sebenarnya untuk bisa mengurangi itu menetralisir ya iya menetralisir lalu teh peppermint nah ini salah satu favoritku teh peppermint karena ada dua jenis ada yang memang dia pure dari daun mint tapi ada juga yang red tea tapi dikasih peppermint jadi kalau yang pure peppermint itu dikenalnya teh marco dulu jadi minuman yang tapi kalau kita lebih lebih kenal sama yang red tea dengan campuran peppermint jadi di budaya di Indonesia lebih mengenal itu jenis teh tapi dikasih rasa apa Indonesia dikasih rasa apa karena kalau di Indonesia juga kalau teh tidak berwarna merah iya merah merah bukan teh jadi kalau di Jawa mengenal nasgital jadi harus legit jadi harus pekap itu beda kalau Asia Timur dia justru harus teh itu yang clean yang terlalu pekap buat mereka makanya karakter teh botol yang di ekspor itu berbeda jadi dia gak les les pekap dari warnanya kelihatan ya oke terus teh Rossella ini juga teh Rossella ini adalah teh yang sebenarnya warnanya merah ini cantik waktu itu saya pernah melakukan pembinaan buat UKU MKM yang memang mengolah teh Rossella ini menarik sekali sebenarnya Rossella ini karena dia dari bunga terus banyak sebenarnya yang bisa diolah dan ini kalau dijadiin sirup dia sebenarnya punya potensi juga untuk bisa menjadi produk komersial seperti kita mengenal sirup taro jadi minuman-minuman baru bisa dikembangin dari produk-produk seperti ini oke selanjutnya kita mengenal teh jahe kita mengenal teh jahe oh ya yang punya rimpang itu gak banyak jadi hanya di Asia di ini tropis lah yang punya akar-akar rimpang dan ini menjadi salah satu potensi daripada Indonesia sebenarnya karena kita bisa bisa melakukan agro ya maksudnya pertanian kita bisa mensupply sebenarnya untuk dunia berkaitan dengan ini akar-akar rimpang minuman-minuman yang berasal dari akar-akaran dan banyak sekali jenisnya di kita itu tidak hanya jahe jahe ada jahe merah yang kita biasa jahe putih gitu kan terus ada juga temu lawak temu kunci jadi sebenarnya rempah ini kan masukkan rempah sebenarnya kita mengenal ini herbs harusnya dia masukin ini banyak banget di Indonesia yang punya hak siatnya dan kita gak banyak yang tahu tapi mungkin yang tadi teknologi pangan atau yang tadi dia dari jurusan pertanian itu lebih tahu yang mengolahnya orang yang memasak ini yang jurusannya tetaboga yang kayak di industri catering itu penting banget untuk tahu bahan-bahan ini oke manfaat jahe biasanya kita kalau masuk angin ya kita pengen minum-minum karena dia ada hangat ya dan nyaman sebenarnya buat di perut buat ininya perut oke selanjutnya adalah teh rooibos nah ini teh ini sebenarnya kita gak mengenal karena adanya di Afrika jadi tapi dianggap sebagai katanya itu untuk meningkat penyakit angkar oke hasil ini warnanya seperti rosella tapi dia sebenarnya bukan dari bunga jadi beda lanjut jenis-jenis teh lain black tea nah ini banyak kita kenal sebenarnya kenapa dia menghitam karena dia dilakukan proses fermentasi jadi di fermentasi seperti itu jadi didiamkan lama dalam kondisi basah baru dikeringkan sebenarnya gitu prosesnya terus kandungan cafe ini juga tinggi jadi dia sebenarnya cukup pekat nih kalau teh hitamnya disebutkan black tea terus rasanya ini rasa kita di Indonesia ini sebenarnya tehnya ini yang kita suka itu teh black tea dia juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung banyak sekali khasiatnya ternyata ya bu banyak kan terus teh itu macam-macam sebenarnya jadi nikmat hidupnya banyak oke selanjutnya ini tadi yang ada jurusan sejarah ini aku pun baru dapat dan pernah baca juga buku history of tea jadi bagaimana teh itu menjadi sebuah komoditi di dunia seperti itu nah kalau di Indonesia sebenarnya awal masuk itu abad ke-16 dan katanya dibawahnya sama tentara Jepang bibitnya begitu jadi baru ditanam lah di abad itu nah teh itu kurang bisa berkembang di Indonesia itu kurang bisa jadi kalau di dunia sebenarnya yang awalnya banyak itu dari India jadi teh itu banyak adalah komoditi utama dari Inggris makanya karena orang Inggris dia punya budaya minum teh ya tiap sore tak nanti jadi waktunya mereka beristirahat nah teh yang dari Sri Lanka ini ditanam di Indonesia dan ternyata cocok nah tapi bedanya di Indonesia ini kita punya lahan tulkanek jadi si teh ini tubuhnya subur bedanya sama yang di India gitu jadi dia beda variatisnya jadi sama kan kayak kopi di Indonesia dia punya flavor yang beda sama tempat lain karena dia kita banyak ditanam di tanah kelopan dan kenapa perkebunan itu banyaknya di Jawa karena memang Jawa itu kan banyak yang berarti jadi dianggapnya dia memberikan mineral buat tanahnya jadi gak perlu dipukuhin lah jadi para biologis dari Belanda itu berpikir oke yang paling oke buat di tanam di Indonesia itu salah satunya teh yang sebanyak komoditi waktu zaman di jajahan dulu nextnya adalah teh khas Indonesia tadi saya bilang bahwa di Indonesia kita sebenarnya lebih banyak mengenal yang namanya teh itu tadi red tea atau black tea gitu ya beda processingnya aja sebenarnya tanamannya katanya sama-sama aja hanya kalau black tea dia dilakukan proses penerbasi dulu nah kalau teh melatih ini yang dikenal dan diekspor di luar gitu ya salah satunya adalah teh botol lebih teh dikasih melatih kalau di daerah Jawa itu lebih mengenal teh melatih kalau di daerah Sumatera lebih mengenal teh vanili jadi kalau misalnya rekan-rekan sebenarnya suka minum teh tarik teh tarik itu kan sebenarnya lebih banyak dari daerah melayu teh vanili jadi karakternya nah sama ya muatan itu penyampil terus juga ada teh mawar jadi ada rosi itu juga ada juga jadi ada beberapa rasa-rasa teh yang cukup berkembang semakin berkembangnya teknologi semakin banyak ya tapi menarik melatih jasminti itu gak banyak orang tahu ras itu jadi begitu orang luar itu mencoba kalau disebut teh kita kan sebut teh kita biasanya jasminti kan nah kalau orang luar disini dia pasti ada perasaan ada wangi jadi jasminti itu gak banyak kan ditanam sebagai herbsnya buahnya dijadikan herbsnya itu kan gak banyak diolah di kita udah lupa sebenarnya kita sama mengolah itu tapi saya ingat waktu nenek saya dulu ya jaman-jaman itu dia masih banyak mengolah pakai bunga-bunga itu masih beberapa masakan jadi itu hal menarik dan saya lupa karena gak pernah sempat diajarin banyak lagi kayak tadi riset ibu makanya saya kayak ingin meripol pengetahuan itu oke selanjutnya adalah teh binahong nah ini sebenarnya dari daun binahong ini ya jadi pertama prosesinya dikeringkan gitu ya dan dia juga ada masakan pengobatan mulai gitu jadi ternyata daun binahong itu dia mengandung vitamin C dan vitamin A yang juga antioksidan yang cukup tinggi selanjutnya selanjutnya adalah teh daun piati belanda gitu bila-bila ya maksudnya ternyata banyak ya bahan-bahan yang jadi teh itu gitu nah ini dia apa ya ada serak dan dia sebenarnya mampu untuk menghambat penyerapan lemak katanya jadi buat yang dia harusnya aku banyak minum ini kali ya jadi kacau untuk menghambat kolesterol gitu ada juga pernah dengar teh daun jati Cina ya sebenarnya sama juga teh daun jati tapi pohon jati jati oke selanjutnya adalah teh daun salam nah ini salah satu teh yang aku minum rutin karena teh daun salam ini mengatasi masalah asam pura jadi ini juga menarik sih daun salam itu ternyata ya kan kita tahu biasanya daun salam buat masakan masak masak upor kita pakai daun salam itu jenis daun yang sebenarnya kalau di Indonesia banyak banget dia dipakai sebenarnya buat masakan masakan di Indonesia dan ternyata bisa juga dia diseduh untuk jadi teh oke ini yang baru yuk daun salam banyak dan lurah tanem itu rimbun banget satu pohon yang gede dan satu pohon itu daun yang bisa dipakai oke selanjutnya adalah teh awal tapi kalau di Indonesia kita kenal teh merah di kampur mawar tapi sebenarnya ada juga teh yang memang hanya dari mawarnya yang yang katanya bagusnya ini asli oksidannya banyak buang racun dan katanya lebih buat dicantikan sih kalau teh mawar biar awes muda selanjutnya teh daun kopi nah tadi ya kan ternyata bijinya kopi bisa dipakai terus buahnya kita jadiin kelay terus daunnya ada manfaatnya katanya untuk penyakit kulit bisa bisa mengobati terus turunin tekanan darah tinggi juga sampai buat mengecerankan saluran pernafasan jadi katanya dia punya manfaat-manfaat seperti itu oke wah hari ini saya speechless bu ternyata teh itu banyak sekali kita taunya itu aja ada teman teh aja yang kita disebut teh padahal sebenarnya semua dry itu dijadikan minuman kita saja jadi teh selanjutnya nih ini teh gurah yang sebenarnya lumayan agak naik nih karena covid jadi teh gurah ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh terus dia juga sebenarnya rasanya katanya enak dan dia punya beberapa vitamin-vitamin vitamin C vitamin A dia juga ada mengandung zat besi nah ini juga sebenarnya masyarakatkan tubuh jadi dia ada masyarakatkan tubuh nah ini dari black tea juga sebenarnya tapi gak tau kenapa dia mengklaim bahwa dia punya ada campuran ini ya herbsnya lah juga oke selanjutnya teh daun sukun nah beda lagi beda lagi wah daun sukun yang suka kita lihat di depan kampus biasanya sukun itu dimakan goreng ya makanya enak karena sukun kan mengandung karbohidra jadi dia sebenarnya salah satu aparatif makan ternyata daunnya juga bisa jadi teh dan ternyata dia punya ini punya senyawa pelakonnya sama seperti pohon teh gitu terus juga anti inflamasi antibakteri nah daun sukun ini kalau dulu di pengobatan tradisional kalau kita luka kalau apa itu bisa pakai daun sukun oh iya karena dia punya sitat anti melabung inflamasi itu kayak sirih iya anti infeksi gitu ya oke selanjutnya ini juga salah satu kesukaanku teh sereh iya iya rasa teh sereh itu enak banget ini kita sedang muncul warah-warah sereh disini ruangannya wajah berada kita berada di ini berada di tempat spa ya harinya juga ada mahasiswa yang lagi bikin jadi nanti tiba-tiba jadi aja ya munculnya ibu-ibu berdua tapi nanti makannya tiba-tiba jadi oke kita sereh ibu ya ini suka saya ini terus saya sereh itu enak jadi dia tahu kenapa seger gitu rasanya itu seger dia lembut jadi memang salah satu yang suka dan ternyata dia bisa ini buat ngilangin peram perut jadi dia bagus buat pencernaan radang sendi juga ibu ya ternyata teh sereh selanjutnya teh daun kelor nah teh daun kelor ini dia banyak juga manfaatnya gitu ya untuk percaya pencenangan utamanya dia juga untuk aming infeksi dan penyakit tertentu jadi memang bisa kita konfirm selanjutnya teh olong tapi dari Jawa jadi ternyata kita punya 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 juga jenis teh olong ini tapi memang perubunannya gak terlalu banyak banyak oke selanjutnya teh genmaica ini teh tradisional Jepang jadi kita tahu ya biasanya tuh teh green tea tapi ini dicampur mix juga tapi oh ya jadi kalau di Jepang itu ada budaya minum teh yang memang benar-benar dimix gitu ya jadi harus jadi ada upacara minum tehnya nah ini terinspirasi dari itu si gaya manca boleh boleh kita kan santai oke selanjutnya kita masuk ke kopi terosuka kenapa Bu Devi gak suka kopi suka Bu sebenarnya tapi bukan kopi yang gerio sendiri gitu misalnya ya lebih ke yang simple aja Bu yang udah ada di ya sebut merek genesis itu itu ada ini special flavor nya berarti iya gitu jadi karena kan Indonesia kalau ngantuk kopi nah gitu kalau ngantuk jadi ngambil minum kopi kalau begadang begadang akhirnya loncatnya ke minum kopi padahal ya kopi-kopi ngantuk juga kalau saya justru minum kopi sudah bisa tidur oke itu saya bukan gak tahu kenapa kayaknya karena si darahnya tuh lebih lancar kalau minum kopi jadi malah relax relax jadi kadang-kadang saya kalau misalnya gak bisa tidur saya malah minum kopi jadi enak gitu tidurnya itu enak gitu oke sebenarnya minum kopi itu bagus tapi karena kita sering terlalu banyak campur-campur sama gula campur-campur sama krim gitu ya jadi ya membuat kurang kurang sehat iya betul jadi bukan karena kopinya juga dikenal karena kopinya dan orang tuh minum kopi gitu ya dan ternyata dulu tuh saya waktu kuliah saya bekerja di Starbucks dulu jadi jadi barista jadi barista jadi sedikit tahulah kopi tapi yang dijual Starbucks dan dari itu tahun berapa ya saya kita tahun 20.000 lah udah lama ya nah dari tahun itu wah budaya minum kopi tuh mulai berkembang jadi kayak ada gerakan gerakan tentang kopi ya gitu itu berkembang ada file ada file filosofi kopi terus kedai kopi mulai bermunculan gitu ya tapi ada juga budaya yang menarik tentang kedai kopi ternyata banyak di daerah-daerah semenanjung Melayu jadi budaya disana seperti di Belitung Penjahinan Batam mereka tuh punya budaya minum kopi gitu mereka sering tenang berkembang di warung kopi gitu dan itu jadi banyak banget kalau kita kesana warung kopi tuh banyak terus dan kopi-kopinya itu biasanya ditukulannya dari mana dari Lampung dari Bengkulu masih jalan gitu dan bagusnya dengan adanya bisnis bisnis yang berhubungan dengan retail daripada suatu komoditi itu sendiri akan membuat harga komoditinya stabil ya gitu jadi tetapi tidak dirugikan gitu karena hal-hal itu muncul di Indonesia yang kopi banyak tadi udah disebut ya kopi Aceh Gayo kopi Lampung kopi Bengkulu nah kopi Bengkulu itu sebenarnya orang bilang kopi Lampung karena kopi itu di portnya itu adanya di Lampung padahal sebenarnya banyak dari Bengkulu terus kopi lain di Jawa itu ada Kapandaya jadi berkembaran kopi itu ada di Jawa terus Sulawesi itu kopi Toraja lain kopi Toraja itu salah satu itu suka saya kalau dari semua variatas kopinya saya paling suka adalah kopi Toraja kopi Flores juga ada gitu ya jadi beberapa masuk kopi di Indonesia itu banyak oke nah ini kita masuk ke jenis-jenis minuman yang mungkin kita tahu istilahnya di pasar jadi yang mana sebenarnya minuman satu gitu kan kayak kita tahu ada nutritional drink ini mungkin salah satu contoh brandnya gitu ya tapi nutritional drink ini biasanya memang dibutuhkan kalau misalnya buat anak yang kurang nutrisi gitu ya jadi memang di dalam nutritional drink ini dia mengandung protein karbohidrat jadi benar-benar semuanya dimasukin di dalam minuman terus sampai jadi dibutuhan nutrisi harian itu dari sini makanya kayak nutritional drink ini buat yang habis operasi kadang-kadang di di dalam daya jadi kalau misalnya kita habis operasi itu biasanya dikasih minuman minuman nutritional drink ini kalau misalnya ada yang kekurangan berat badan gitu ya anak itu kasih ini gak apa-apa tapi tetap ini banyak sugar pressure kalau misalnya kalau misalnya udah dikemas gini secara industri yang teman-teman teknologi pangan pasti paham gak mungkin kita membuat sebuah produksi masal tanpa proses itu karena nanti kan dia gak bisa dijual selanjutnya adalah elektrolik kita mengenal salah satunya brandnya yang lain kita mengenal mydor elektrolik itu yang diisi di dalamnya tadi mineral-mineral yang sebenarnya punya sifat menghantarkan listrik di dalam tubuh kita karena ternyata di dalam tubuh kita ada zat-zat yang dibutuhkan untuk listrik itu terhantar seperti dalam darah keringat air seni dan cairan jantung lain sebenarnya ada hadungan elektrolitnya fungsi elektrolit itu apa sih dan ternyata ini karena aku tinggal sama nenek ternyata ini penting dan semakin menua itu ternyata kadar ini yang berkurang jadi ternyata dia buat memastikan agar jantung otak syaraf bisa dikerja dengan baik jadi ternyata dibutuhkan si zat listriknya itu lalu selain itu juga dia bisa dia fungsinya untuk jadi kalau namanya proses sesuatu itu kan ada residu dari elektrolit untuk membuang residu terus dia yang menjadi ibaratnya kayak gerobaknya si nutrisi jadi yang ngebuat lancarin itu adalah si zat listrik yang di dalam tubuh kita jadi kayak gerobaknya si nutrisi supaya bisa seluruh badan kita butuh elektrolit kenapa nenek-nenek yang lanjut usia itu karena elektrolitnya udah kurang jadi dia makan asupannya bagus tapi belum dia menyebar ke tubuh kita karena elektrolitnya terus dia juga bisa nyeimbangin pH dalam tubuh terus untuk menyeimbangkan kadar air dalam tubuh selanjutnya kita mengenal lagi yang kita anggap minuman sehat itu pasti kita selalu berpikiran antara jus buah yang jus sayur sebenarnya kita pikir adalah minuman sehat padahal sebenarnya enggak hanya itu kenapa karena memang muat zat-zat nutrisi vitamin ya mineral itu ada di dalam kandungan buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk serat yang enggak ada dari yang tadi itu seratnya sebenarnya jadi mengkonsumsi buah dan sayur yang kita cari adalah serat dan kandungan-kandungan mineral dan nutrisi seperti ini oke selanjutnya mungkin aku enggak terlalu banyak bahas ya tentang buah dan sayur karena kita ada sering ya bu ya ya tapi saya kasih ya manfaat daripada buah-buahan untuk tubuh kita pertama dia kalau kita mengkonsumsi buah rutin mencegah penyakit jantung terus mencegah tekanan darah tinggi terus juga alat biat yang baik buat penyakitannya terus kita harus makan buah secara rutin mencegah terus tekan hati dan mengurangi resiko struk seperti itu terus mengkonsumsi buah itu mencegah penyakit kanker terus dia juga antioksidan karena ya suatu yang natural dari utut itu dia banyak mengandung dia punya kandungan vitamin mineral yang kaya banget maksudnya sayuran samping sama itu saya sudah kasih tambah resipnya dia juga harus kita konsumsi makin banyak makan buah dalam diet kita makin baik nah makulah ini kita masuk ke ide-ide bisnis minuman sehat deh deh punya bisnis gak pengen bu kalau sekarang yang lagi berjalan rohatan kita sama pengennya bikin frozen food udah banyak nih yang minuman sekarang banyaknya coffee coffee gitu nah kita dimana secara mengemas minuman tradisional ini biar ready to sell gitu biar gak harus cuma bikin sendiri terus diminum sendiri tapi yang lain gak tahu ini salah satu peluang juga jadi sebenarnya yang membuat minuman ini agak ini adalah masalah logitik jadi karena berat ya minuman itu biasanya dianggap berat terus secara proses produksi awet atau enggak banyaknya jadi itu yang membuat jadi mungkin orang banyak tahu bagaimana memprosesnya ini adalah contoh ini mah hanya ilustrasi tapi kita akan coba share sebenarnya minuman yang sehat bisa juga lho ide-ide nya itu muncul ini ini lagi trend di Bandung tempat ini kira-kira lostrophies betul ini jadi sebenarnya sama sih dia warung buah juga warung jus juga tapi bagaimana dia mengemasnya itu menjadi menarik karena dekorasi terus bentuknya terus menunya itu jadi menarik dan sangat-sangat kekinian nah cuma kita kita sebenarnya bisnis kayak gini kan menurut saya sama aja kita juga juga gak beda sebenarnya tapi dia jadi lebih menarik aja dengan dia menata tempatnya jadi jus itu ada yang di blender pakai juicer tapi sebenarnya ada yang cold fresh juice jadi yang benar-benar di press dan diambil sarinya tapi tapi yang fresh juice itu kita sebenarnya kehilangan seratnya gitu jadi itu beda-beda sih ada orang kalau fresh juice sebenarnya juga enak ya buat jadi minuman dia biasanya jadi mocktail gitu dia campuran jadi rasana tapi memang secara ininya dia ini ya jadi seratnya jadi berkurang rambutnya padahal kita butuh buah itu buat jadi balik lagi ke tergantung kita butuhnya yang mana nih cuman kebanyakan orang kalau makan juice pasti seratnya jadi minuman sehat ini sekarang lagi banyak trend minuman-minuman kemasan yang warna biru ya iya lucu terus juga beras pencul kayu manis citrus mixnya itu blendingnya menarik iya betul terus dikemas juga dengan menarik iya jadi bayang ya maksudnya bisnis-bisnis kayak gini tuh bisnis yang bisa dikejalannya sekarang dan pasca covid covid itu orang juga mencari sesuatu yang lebih sehat lebih sehat jadi dia akan pilih-pilih nih misalnya kalau dulu kita sering jajan boba misalnya gitu ya sekarang kita pilih boba juga aduh tumat sugar kita ngerasanya membuat kita udah kita jarang bergerak iya betul karena waktu-waktu gitu kan banyak judul terus kebanyakan gula 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 di bagian kita tapi sebenarnya akhirnya ini jadi dia berkes itu yang sebenarnya orang sekarang akan menghindari karena orang tidak terlalu banyak bergerak jadi lebih banyaknya yang sehat-sehat pengennya kita sehat karena kalau kita sakit nggak bisa cari maka kalau kata ide cuannya ini juga tren muncul nih ya artisan Timae tadi kenapa pengetahuan tentang Tee tuh aku munculin banyak karena sebenarnya ini juga lagi menarik dari dulu pada saat dulu gelombang kopi itu semua ke kopi kan iya betul kopi education di Indonesia tuh meningkat nah sekarang baru bermunculan beberapa artisan Tee ini ya cafe gitu nah ini salah satunya kopi katanya jadi terus banyak lah beberapa dan ini di Bandung itu namanya Gajuan Tee ini juga salah satu yang cafe yang dia menjualnya ke artisan Tee ya benar-benar sama seperti kopi jadi kopi itu kan ada single origin ada yang memang dia blend-blend kopi blend kopi blend itu dia dengan beberapa karakter kopi dia campurin nah ini sama artisan Tee juga sebenarnya prinsipnya mirip gitu jadi dia beberapa jenis Tee dicampur dan menariknya Tee kan sebenarnya dia akan merhasilkan rasa yang sangat-sangat berat-berat oke terpandang nah oke orang pikir jualan healthy drink itu langsung larinya ke jamu tapi sebenarnya gak hanya jamu orang pikir jamu itu lebih ke obat tapi sebenarnya beberapa hotel itu pada saat kemarin covid dia developing minuman-minuman hotel-moktel itu basisi jamu dan itu jadi menarik buat saya gitu biasanya kita kalau minum kan ya tapi jadi karena ada ada rasa jamu tapi jadi di motel jadi kitanya jadi tertarik menarik ya selanjutnya ini yang tadi kita bilang jadi beberapa sebenarnya kita bisa mengolah ini ini produk dari Bandung Cimahiyah dari Cimahiyah ini salah satu juga produk favorite saya kalau misalnya saya keluar kota buat dikasih oleh orang saya bawa ini karena menurut saya ini bagus kemasannya juga menarik jadi dikasih itu happy isinya itu lupa ya 4 atau 5 ini dia di dalam tapi ini produk yang bagus kemasannya udah modern tapi kasihatnya masih alami jadi sasya drink pun sebenarnya bisa minuman di daerah kalian tuh diberikan oke banyak sekali ya peluang usahanya ternyata ada yang minumannya oke ini kontak saya kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung kontak ya boleh dan sekarang mungkin kita buka sesi K&A oke boleh itulah pengeparan dari Bu Ilma luar biasa sekali saya juga dapet ilmu yang sangat-sangat banyak hari ini Bu Ilma untuk pengeparan PPT-nya boleh untuk mahasiswa yang ingin bertanya yang ingin menyampaikan pengetahuannya gitu di daerah saya Bu ada teh ini tadi belum tersebut boleh untuk yang mau bertanya silahkan raise hand atau mungkin di kolom chat juga boleh ada yang mau bertanya oke operator boleh boleh tolong diperlihatkan partisipannya sedang apa maksud saya sedang apa oke biar kalian gak bosun kita ganti ruangan nih biasanya di kitchen terus iya kemarin berapa berapa sesi tiga sesi di kitchen tapi disini lebih nyaman operatornya ya operatornya lebih nyaman terus kitanya juga ada asal kalau di kitchen adanya blower oke sudah mulai pertanyaan saya beritahu dari Saskia UPI izin bertanya Bu apa benar teh tubruk itu lebih baik daripada tes tubruk katanya mau dilangsang jawab atau ditampung dulu oke terus selanjutnya di bawahnya oh ada atasnya izin bertanya Bu apa bedanya teh sama wedang oke nanti dibahas oke bawahnya lagi ada kriteria tertentu tidak Bu untuk daun atau bunga yang bisa dijadikan teh ada lagi baru tiga oke tiga dulu jadi tadi perbedaan teh dengan wedang terus juga karakteristik yang bisa dijadikan teh itu seperti apa dan satu lagi apa tadi satu lagi yang terakhir adalah beda atau wedang sama iya bukannya satu lagi yang pertama oh ini saya tubruk sama tes celuh kayak lebih baik teh tubruk betul tidak tubruk sebenarnya baik atau hidang itu kan tergantung badan kita menerimanya iya jadi selera terbiasa jadi orang kalau saya sendiri sebenarnya seneng rasa teh tubruk karena terimbang teh tubruk karena itu dia lebih pekat terus ada pake gula batu enak banget wanginya juga muncul jadi semua tuh rasanya tuh nyaman gitu buat dan rasa teh botol itu kan kayak rasa teh tubruk jadi rasa itu disukai oleh orang Jawa gitu tehnya bedanya sama teh tubruk sebenarnya lebih ke arah pengemasan jadi itu gimana sih kalau kepraktikan kalau dulu teh tubruk kalau kita minum itu agak besar jadi buat orang itu kadang-kadang mengganggu itu bagiannya kalau misalnya ini adalah eating method jadi kan selain cooking method serving method termasuk eating method nah itu juga sama bagaimana mengkonsumsi makanan itu sebaik kita ngerasa nyaman ngerasa ada ikan-keman baru jadi itu tuh termasuk tapi beberapa kemasan teh celup itu kemasannya ada yang kurang baik kurang food grade tapi saya yakin kalau di pasaran kita juga ada aturannya terhadap keamanan pangan tapi sebenarnya kalau pakai teh celup ya sama aja karena isinya juga tanya sama nama hanya proses kemasannya aja ya Bu ya kemasan aja ya gitu terus tadi bedanya wedam sama teh jadi itu istilah yang dikenal sama orang jawa kenalnya kata wedang biasanya disebut wedang itu yang hangat-hangat dan mengandung jahe nah itu disebutnya wedang tapi kalau misalnya tea sebenarnya adalah dry jadi sesuatu yang dikeringkan dan kita minum ini disebutnya tea jadi buah bisa bunga bisa daun bisa bahkan rempah dan herbs yang lain kalau keringkan dan dimasukkan dalam minuman kita sebut itu tinggi itu bedanya berarti ya terus tadi satu lagi karakteristik kriteria yang bisa dijadikan teh sebenarnya adalah yang bisa memberikan flavor memberikan flavor dan bagusnya ada manfaatnya ada nutrisinya jadi kriterianya seperti itu beberapa yang kita kenal bunga ya tadi kita sudah kenal melati bunga mawar bunga telang itu yang sering kita pakai gitu ya buat bunga dari bunga teh berbahan dasar bunga bagi kermumal gitu kan itu dari bunga jadi prinsipnya jadi prinsipnya dia kasih flavor buat ada aromatiknya ada aromatiknya oke pertanyaannya sangat interest ini kayaknya bu oke lanjut itu ya yang ditandai oke izin bertanya untuk konsumsi minuman elektrolit bagi lansia apakah ada dosis yang harus diikuti tentunya ada tentunya ada di dalam kemasan elektrolit pada suka baca label gak sih teman-teman jadi itu termasuk di kita itu jarang baca label yang ada di dalam kemasan karena itu sebenarnya mengatur porsi yang sebenarnya bisa dilakukan buat ini untuk lansia tentunya dia gak ada kebutuhan nutrisi yang jauh berbeda kalau di label itu dia pasti buat yang usia normal produktif lansia juga sebenarnya tidak bisa ditentukan dari umur usia jadi memang porsi makan dia gizinya itu ada khusus ada gini spesialisnya aja spesialis gizinya ada yang khusus spesialis gizil lansia nah mungkin kalau misalnya di kelas ini KMM ini kemarin Bu Siva Bu Luri itu adalah ahli gizi kita jadi mereka pasti lebih tahu untuk bisa jawab ini oke karena pada dasarnya kebutuhan nutrisi atau gizi setiap orang kan balik lagi dijelaskan ya awalnya berbeda-beda saya perempuan dan laki-laki berbeda apalagi terpaut usia tadi yang minuman elektrolit saya tahu ya mungkin dulu nenek saya ini mungkin lebih sharing aja jadi dulu nenek saya salah satu dietnya dia adalah minum maizone minuman elektrolit waktu itu begitu tapi ada satu poin dimana dia penakmatnya gitu jadi ternyata mungkin ya gak harus satu botol jadi nenek saya ini ngerasanya dia supaya pengen sehat jadi dia siap minum minumnya maizone malah jadi si perutnya jadi kenamahnya jadi malah jadi terlalu banyak jadi karena kan di dalam kandungan itu tidak harus dibuat untuk nenek saya jadi ada kebutuhan-kebutuhan ataupun zat-zat yang sebenarnya dia jadi berlebih gitu karena dia minum ini gitu ya oke itu oke izin bertanya dari siapa ya oke izin bertanya dari uhemka retno kata gitu terkait masa penyimpanan minuman herbal itu berapa lama ya bu biasanya sebenarnya gini prinsipnya minuman herbal itu kan yang dikeringkan ya seperti kita menyimpan rempah-rempah karena dia kering selama tempat penyimpanannya itu tetap kering dan gak gak ada lembab gitu ya jadi dia bisa bertahan tahunan rekan-rekan sekalian waktu jaman dulu orang itu mengekspor rempah-rempah itu berbulan-bulan kan jadi dari Indonesia sampai ke Eropa itu kan bulanan ya sampai ke tempat jualan jadi rempah di Indonesia di bulan Januari mungkin bulan Januari baru nyampe di sana bulan Agustus gitu jadi sebenarnya rempah itu awet-awet aja karena dia dikeringkan selama dia itu dia tidak terkontaminasi tidak lembab seperti itu jadi simpanlah rempah-rempahmu dengan baik karena memang kelembaban itu faktor yang merusak rusak itu apa jadi gini setiap rempah itu dikeringkan dan dia sebenarnya mengandung minyak aromaterapinya minyak aromaterap aromatik itu yang sebenarnya nge-keep si minyaknya itu nge-keep nutrisinya jadi kalau misalnya lembab si minyaknya itu keluar itu membuat sebenarnya jadi rusak gitu jadi itu sih sebenarnya oke pertanyaan selanjutnya banyak sekali gue ada sekitar 10 pertanyaan oke gue ingin bertanya yang lebih baik menyeduh teh itu apa tanpa gula bu oke lalu apa hasil sebenarnya teh banyak yang mengkonsumsi teh untuk daya untuk daya oke terima kasih jadi kalau sebenarnya memang menurut saya menyedih itu jangan pakai gula jadi saya memang udah mulai stop minum gula yang itu setelah jadi kalau saya nggak sampai gula saya nggak sampai gula jadi itu udah mulai kayaknya udah hampir 3 tahunan enak dan ternyata lebih enak kenapa lebih enak karena pelet rasa di mulut saya itu lebih peka jadinya ngurangi gula ngurangi garam itu sebenarnya membuat kita lebih bahagia dengan rasa yang kita bisa dapetin bener-bener jadi itu terapi sih saya ngerasanya gitu jadi saya setiap makan jadi bahagia karena ada rasa yang komplit jadi nggak ketutupan gula nggak ketutupan garam nah termasuk sama teh juga saya bener-bener ngurangi dan kalau ngerbus emang sebenarnya nggak perlu gulanya dimasukin gitu kalau menurut saya karena gula bisa larut tidak harus di air mendidih terus tadi kayak dua deh yang coba naik oh iya saya mau mengunjungi gula teh itu buat diet ya karena itu karena banyak anti-optidar jadi kan dia ngerasanya lebih ini buat regenerasi sel gitu jadi banyak tapi ada juga kan tadi teh yang sebenarnya dia bisa khusus untuk diet itu jadi memang bisa ada beberapa teh yang sepertinya saya pernah cobain kayaknya saya gaun jati kayaknya pernah ya terus nggak pakai ini no 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 kalori ya jadi sifatnya teh itu adalah zero kaloris jadi orang biasanya juga dia ngerasanya dia ada penutrisi kan ada kandungan-kandungan antioxidan yang lain jadi yang diet suka minum teh itu karena dia ngerasanya itu buat dia nggak ada kalori yang ditambahin karena dia mau diet kurangin kalori itu kan oke wah ini pertanyaannya panjang bu ini kayaknya Hafiz dari Dikkar iya gak bu oke iya betul oke izin bertanya bu untuk teh gurah biasanya di daerah saya menggunakan teh bari teh bari itu teh yang kemarin oke sebenarnya mana yang lebih baik katanya gitu stop oke apakah teh gurah yang khusus gurah atau teh bari yang dibuat untuk gurah ya betul di sini menarik itu dari mana tadi ya yang menanya itu Hafiz Hafiz boleh menarik sih ini jadi memang gini teh yang kemarin ya jadi teh yang ibaratnya terpermentasi betul jadi ini kan masalah culture masalah budaya jadi masalah budaya yang memang kebiasaan minum tehnya berbeda gitu mana yang lebih baik tentunya saya juga bukan ahli nutrisi enggak ya sebentar tapi menurut saya itu bagian daripada ini aja daripada itu eating mattersnya budayanya budaya minum tehnya gitu ya terus apa dibiarkan beberapa hari ya tapi sebenarnya prinsipnya teh itu enggak boleh lebih dari 4 jam jadi kalau aslinya teorinya teh itu enggak boleh lebih dari 4 jam karena dia malah jadi jadi rusak gitu ya tapi karena gitu kembali lagi ternyata di budaya kita ada yang lain iya teh bari kalau nggak salah ada mitasnya juga teh bari itu buat numbuhin rambut oh gitu aku baru tahu malah dulu saya di tasik gitu waktu itu ingat banget iya kalau yang rambutnya tipis oh diihirin sama airnya dicokcerok gitu aku baru tahu di tasik gitu senang kalau masih pakai teh bari gitu kalau aku sih masker kan teh bari itu buat masker apalagi kalau kita udah berapa hari ini buka dong malem-malem lah gitu enak banget ke mata tuh seger tapi kembali lagi teman hal budaya ya bu ya gitu ternyata banyak hal berhubungan dengan apa yang kita makan bagaimana itu budaya bisa beda-beda makanya seneng banget aku sharing nih teman-teman dari budayanya beda-beda kan iya sebenarnya disini kita jadi paling kenal gitu oke apa ini oke dari Ade Yuduf katanya itu kenapa ya ada sebagian orang yang meminum teh itu mengalami berdebaran jantung dan bahkan tidak bisa tidur jadi berasumsi meminum teh sama dengan meminum kopi karena dia mengandung kafein jadi teh teh juga mengandung kafein sama kayak kopi dan orangnya berarti sensitif banget minum teh aja dia udah tapi kadar kafein dalam teh itu tidak sebanyak di dalam kopi jadi kalau misalnya dia sampai berdebar minum teh itu banyak kalau dia minum kopi jadi memang jangan banyak-banyak minumnya itu jawabannya Ade Yuduf oke lanjut ya bu ini masih banyak ternyata oke selanjutnya dari Raina wow sebelumnya ibu izin bertanya sebelumnya ibu mengatakan bahwa berkabunan teh saat ini banyak yang bangkrut menurut ibu bagaimana agar kita stop agar kita bisa membuat teh jadi populer populer lagi dan mendapatkan hype yang sama besar seperti kopi saat ini inovasi produk jadi inovasi itu tidak hanya produk inovasi cara menyajikan cara kita membuat viral itu kan sebenarnya lifestyle karena kan produk itu berhubungan dengan lifestyle jadi apalagi anak muda ini banyak sebenarnya yang bisa kalian create trend lifestyle itu seperti apa kita akan lagi budaya tentang minum tehnya jadi menurut saya itu bagian daripada peran kita loh untuk melestarikan apa yang kita punya untuk kedepannya seperti apa selain selain menjadi para wisata itu bagian gastronomi wisata gastronomi itu bagian lifestyle jadi bagaimana caranya kita mengangkat story tentang tehnya wisata dikebun teh minum teh piknik dikebun teh itu banyak banget kita bisa bantuin buat perkebunan teh mungkin ada dari 300 yang yang memang dia dekat dengan rumahnya dengan perkebunan teh saya pikir itu baik kalau misalnya kita bisa buat inovasi-inovasi yang ke arah sana karena setelah kelas ini ada kalian jadi terinspirasi terus mungkin kalian mau buat mengikutan MBKM lagi dan ajukan proposal tentang pelatihan tentang pelatihan masyarakat yang berhubungan dengan 100 ribu yang kalian dapetin dari kelas ini jadi bisa begitu ya jadi bagaimana eh bisa kalian viralin kalian buat produk ini kan udah dikasih tahu bisa dimensukkan sasya bisa basah gitu kan banyak banget karena pada dasarnya kalau misalkan kayak coffee juga sebenarnya karena trendnya sudah naik nanti pemasanan meningkat produksinya juga akan maksudnya pesanan ke petaninya juga akan lebih banyak jadi dari kita mempromosikan kembali itu akan berdampaknya panjang gitu jadi nanti di kelas setelah kita kita juga bakal kasih karena ini kelas praktik ya kalian harus mencoba jadi nanti kita kasih 3 resep terus kalian harus di rumah ya mencoba membuatnya terus kalian show ke kita gimana caranya platik ataupun mengemas itu jadi lebih baik nanti kita kasih percaya juga baik dari jam tanah yang lupus kayak gitu ya berarti untuk Raina jawabannya mudah-mudahan ya kita lah agen-agen muda ini yang bisa membuat perubahan sebenarnya karena kalau untuk usia dosen-dosen mungkin ya sudah tinggal mengingatkan gitu yang kita membimbing kalian kita bantu kalian untuk kalian memujudkan mimpi-mimpi kalian seperti kami pun dilakukan itu sama dosen-dosen yang kami jadi bertemanlah dengan dosen-dosen kalian dan minta lah dibimbing oleh mereka betul kita garbang pertamanya dulu setelah itu ya mangga kita anak muda yuk oke lanjut lagi Gita ya oke ibu izin bertanya untuk mengkonsumsi tes sebaiknya berapa kali sehari ketanya maksimalnya terus kalau tersalukan sehari bakal berdampak ada ada yang jadi susah ke belakang sebenarnya gara-gara kebanyakan minum tes jadi sebenarnya sehari-hari juga cukup karena kebanyakan juga enggak bawa bunuh juga karena itu ada kafein jadi kecandoan kafein itu bagus jadi kadang-kadang malah ada orang kan yang kecandoan kafein itu kan dia kalau mau minum kopi ngerasanya gitu karena dia terbiasa berdebar terbiasa jadi kalau dia enggak ada kopi dia sebenarnya debar normal badannya dia merasanya luk padahal normal jadi sebenarnya sehari-sekali juga cukup tapi kadang-kadang kalau orang jualan kan konsumsi sehari dua kali pagi sama sore tapi menurut saya sehari pun cukup seharus sekali oke itu selanjutnya dari juliani bu minum teh bisa menguning menguningkan gigi oh sepelin ya bu minum teh bisa menguningkan gigi kan bu kalau tiap hari diminum kata gitu iya karena jadi sebenarnya enggak hanya teh sih kamu makan apapun pun sebenarnya menguningkan gigi karena dianggap itu tapi kan karena itu merasanya ada kafein itu kan sama kayak rokok kayak kopi jadi menguningkan gigi tapi kadang-kadang kafein teh itu kan enggak banyak sebenarnya ini pertanyaannya unik nih bu izin bertanya dari UPI Nur Fatimah oke untuk minuman herbal itu karena berasal dari bahan alami apakah sudah terjamin kehalalannya atau ada proses dan tambahan bahan tertentu yang membuat minuman tersebut menjadi tidak halal jadi kan kalau kita tahu halal itu sebenarnya asalnya dari mana ya prosesnya seperti apa dan pertama-tama karena alami dia seharusnya secara dia sudah memenuhi kriteria halal dari sumber bahan batunya tapi begitu dia dicampur dengan misalnya vodka vodka ya itu minuman aku lupa namanya teh teh air setiap namanya jadi dia pakai koktel pakai pakai apa jadi dia jadi halal tapi segitu jadi ya yang gak halalnya bukan tehnya tapi campurannya jadi ya itu tambahannya betul gitu Nur Fatimah ya jadi gak ada ya maksudnya bahan teh semuanya lalu semua iya karena berasal dari alam tau kami mungkin tau kami teh yang alami itu halal ya kecuali kalau ditambah sama rakuk atau dan sebagainya kalau gak pakai gula boleh pakai madu ya bu ya boleh 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 jadi gula ini benarnya bedanya jadi gini saya mengganti gula itu dari gula putih terus brown sugar terus ke madu jadi urusannya gitu ya tapi madu itu kan kadang-kadang agak lebih sulit ya didapatkannya brown sugar sebenarnya banyak tau brown sugar hanya di daerah Jawa yang tempat lain gak terlalu banyak sebenarnya mengenal brown sugar zat pemanis lain apa ya ya itu paling kalau madu kan di daerah yang dikebutan itu pasti ada madu jadi itu sih beberapa alternatif ke madu selain gula putih iya gula jambung ya protikanannya terlalu banyak juga gula dari jambung dari pati jambung wah makin panjang pertanyaannya oke ada 18 oke gak apa-apa kita lanjut dari retna uham kak bu untuk kendala yang paling sulit dalam berbisnis minuman sehat itu seperti apa bu katanya lalu apakah memungkinkan pengiriman minuman herbal itu melalui kurir yang sama seperti kurir produk non-tangan kayak gitu nah sebenarnya gini kalau jadi produk cairan yang kemasan cairan gitu dia susah kalau dia harus di pengiriman keluar pulau karena pakai pesawat gitu kan jadi dia ada batas cairannya makanya saran saya kalau kita mau banyak itu yang dry yang kering itu lebih mudah untuk kalian lakukan tapi ya itu bisnis itu kan beda-beda ya ada bisnis yang memang tadi makanya saya kasih contoh gak hanya minuman basah tapi sebenarnya yang dry kemasan atau kalian ngebuat tea blend jadi blend teh gitu ya itu juga sebenarnya bisa dilakukan gitu dilakukan sendiri jadi tadi artisan yang tadi artisan itu cafe tapi sebenarnya kalian bisa keluarin produk-produk artisan tea itu yang kering jadi bisa di ekspor bisa di ekspor kayak gitu gak hanya gak hanya kalian lifestyle itu di rumah sekarang gitu ya home lifestyle sekarang aja orang tuh kemarin kan sepertinya viral viral tiktok itu kan orang di rumah tapi yang dia pengen-pengen pakai baju jalan-jalan jadi sekarang lifestyle itu home lifestyle bener-bener itu yang kalian angkat deh untuk bisnis gitu kedalam sudah kedalam sudah ya sudah nah ini salsa mungkin salsa ini pengetahuan ya setauku katanya ini dari salsa setauku kalau mikroba yang tumbuh di tehnya bagus bisa memberi manfaat baik kok sekarang ada juga namanya home buca yang sengaja dipermentasi yang sengaja dipermentasi kayaknya perlu ada penulitan lebih lanjut ya betul jadi betul terima kasih Salasadila untuk sharing ilmunya ya kita betul untuk penelitian yang dispermentasi itu mungkin menjawab yang yang tadi jadi kenapa teh bari tapi prinsipnya kenapa kenapa teh itu dianggap basis setelah 4 jam itu karena memang kayak menyamakan keamanannya ke arah food safety jadi itu ke arah food safety sandak untuk restoran kayak gitu jadi kadang-kadang ini kalau teman-teman misalnya gini ya ada di warung makan dia kadang-kadang diimpen teh tuh ya dan itu biasanya bisa seharian seharian tidak boleh karena bisa menimbulkan orang yang sakit perut jadi untuk safety-nya karena gitu teh kan mudah terpermentasi tapi ini kan ternyata ada penelitian yang berkaitan dengan mikroba yang tumbuh karena teh yang terpermentasi jadi dia punya prinsip mirip kayak yoheart jadi dia mirip yoheart jadi ternyata ada mikroba itu yang sebenarnya dia sama bakteri baik yang sebenarnya kita melancarkan kita proses ketabolisme ya proses pencernaan tapi mungkin nah ini balik lagi tadi masih perlu penelitian lebih lanjut dari Toraja nih iya betul siapa nih Rolike dari Toraja bu kayaknya saya orang Toraja semua orang di lingkungan itu terbiasa minum kopi pagi siang soal itu gak apa-apa bu kalau dia gak pake gula gak apa-apa karena dia zero-depresi tapi ya itu berarti kan dia terbiasa si apa ya adrenalinnya ya apa sih cafe-innya itu kan membuat jantungnya terus bekerja gitu ya tapi mungkin ada kepercayaan juga bahwa dengan meminum itu dalam mealsnya sehari-hari itu bahwa dia menjadi segar jadi selalu segar mungkin kayak gitu ya saya gak tau di Budaya Toraja ada gak kepercayaan orang dalam meminum kopi seperti itu tapi kalau secara gizi sebenarnya sehari cukup sebenarnya untuk mengonsumsi itu oke itu ya Roika oke wah panjang sekali oke lanjut dari UNPAD Alphonsus oke selamat siang gue maaf sebelumnya apakah saya boleh memberikan sanggahan secara lisan oke boleh kita Alphonsus boleh di spotlight mungkin gimana Alphonsus ini dari UNPAD dari UNPAD sejarah sejarah ya Alphonsus terima kasih sebelumnya diperbolehkan berbicara sebelumnya saya boleh boleh ati nih putus putus kalau di kami putus putus ini ini udah oke sekarang oke boleh Alphonsus gimana iya bu iya bu sebelumnya bu saya ingin memberikan sangat terkait dan pendapat terkait sempat disinggung ya bu sejarah oleh ibu nah tadi itu saya disebutkan bahwa saya itu datang dibawa ke Indonesia pada abad ke 17 tentara jepang tadi dibilang nah saya ingin menyangka bahwa bahwa apa teh itu dibawanya bukan oleh tentara jepang karena seperti yang kita tahu juga tentara jepang itu baru di Indonesia tahun 1942 nah teh itu tahu saya dari saya belajar di produs sejarah dan dari saya membaca beberapa literatur itu dibawa oleh seorang Jerman dia merupakan botanis yang bekerja untuk VOC pada saat itu namanya kalau gak salah Andreas Kleyer nah jadi seorang naturalis atau botanis dari Jerman dia membawa teh tersebut bibit teh yang ditanam di Batavia kalau tidak salah nah setelah itu eksistensi teh menjadi naik teh dan kopi terutama pada abad ke 19 nah itu bisa menggeser eksistensi rempah-rempah sehingga yang awalnya fokus pemerintahan saat itu ke rempah-rempah bergeser karena lebih mementingkan komoditas lebih mementingkan profit komoditas dibanding mengembangkan rempah-rempah begitu mungkin dari saya mohon maaf sebelumnya terima kasih thank you ya Alfonso udah koreksi saya itu sharing yang bagus banget menurut saya kemungkinan saya dapat materi dari sumber yang kurang valid jadi thank you banget udah bisa koreksi dan buat teman-teman jadi lebih tahu tentang sejarah teh kemungkinan dia kayaknya salah ya sumbernya maksudnya ke Jerman tapi dia tulisnya Jepang jadi memang itu mungkin itu hilang ya dari saya untuk cross-check lagi thank you banget udah ngoreksi itu jadi tadi ya dibilang bahwa asalnya dari botanis Jerman yang memberikan bibit-bibit teh itu tapi memang bibit teh yang dikasih katanya itu dari Sri Lanka India karena memang disana berhasil jadi Inggris berhasil melakukan penanaman teh itu lalu akhirnya Belanda kan melihat nih wah potensi kedepannya dulunya nih rempah-rempah rempah-rempah jauh kan rempah-rempah itu dikuasai oleh sultan-sultan di daerah timur ya kan waktu itu terus udah gitu makanya Belanda ingin punya kemungkinan sendiri makanya adalah muncul ya sultan-sultan paksa dan lain-lain thank you banget udah mengkoreksi ya terima kasih banyak thank you oke selanjutnya dari Unvari ya ini ya oke izin bertanya katanya setahu saya teh itu ada banyak jenisnya ada teh putih, hijau long nah ada manfaatnya yang berbeda-beda ada oh ada kak ada kemanfaat yang berbeda dari jenis-jenis teh yang berbeda itu bu ada ada tadi yang kita baru share kan lebih ke green tea olong ya olong tuh ada black tea juga jadi memang manfaatnya beda-beda dari masing-masing teh itu terus apa ya dia white tea ini juga sebenernya berhubungan sama prosesinya tadi ya kayak misalnya olong itu kan fermented ya dia jadi prosesnya beda jenisnya juga beda jadi dia punya manfaat beda-beda oke itu ya jadi setiap teh juga punya manfaatnya tersendiri oke sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada informasi yang mau ditambahkan mangga boleh kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke segmen selanjutnya segmen selanjutnya segmen selanjutnya adalah oke ijib akhirnya yang dari tadi kita cium wangi-wangi ini akan muncul oke share video dulu mungkin ibu jadi kita masuk ke segmen selanjutnya untuk belajar praktik sebenarnya jadi kita akan share tiga jenis menu yang pertama aku lupa kayaknya jadinya wedang pon-pon dulu wedang pon-pon dulu kita lihat videonya nanti setelah kita lihat videonya kita belajar cara plating kekiniannya lah dulu ya oke operaturnya sudah siap? oke baik kita saksikan dulu cara membuat wedang pon-pon yang dibuat oleh ibu ilma oke emang enggak silahkan halo perkenalkan saya ilma indri astri yang akan memandu kalian dalam acara Prati Wisata Jastro Idus Show minuman nusantara wedang pon-pon minuman nusantara memiliki kategorisasi sebagai berikut minuman nusantara yang mengandung rempah rempahnya bisa rempah-rempah kering atau disebut spicy atau rempah-rempah basah yang biasa disebut herb bahan baku yang biasa dipakai diantaranya adalah jahe sayu manis cengki tapu laga temulawak serai daun jeruk dan daun pandan minuman nusantara yang mengandung buah karena di Indonesia terletak di isim tropis banyak buah-buahan yang diolah mencari minuman diantaranya adalah semangka mangga nanas alpukat dan nangka minuman ini bisa dalam berbentuk jus boktel sirup dan es buah minuman nusantara hasil fermentasi di Indonesia diantaranya adalah minuman tapu yogurt dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak kopi dan tuak biasanya terbuat dari fermentasi mirah beras dan buah dalam episode kali ini kita akan mencoba untuk mengenal salah satu minuman nusantara yang mengandung rempah berasal dari tanah jawa yaitu medang empon-empon medang empon-empon yang sempat spiral karena dipercaya ampuh melawan virus COVID-19 memiliki hasil dipercaya mendukung sistem metabolisme tubuh memiliki sifat anti jamur dan bakteri memiliki asek anti radang menangkal radikal bebas meningkatkan imunitas tubuh serta menyembuhkan flu dan batu bahan-bahan untuk membuat medang empon-empon adalah 300 gram jahe 200 gram temulawak kencur secukupnya kunyit secukupnya 2 lembar daun pandan 4 batang serai 4 batang kayu manis 300 ml air 2 buah gula merah diiris di situ cara membuat wedang empon-empon pertama bersihkan semua bahan geprek cahe semulawak kencur kunyit dan serai masukkan semua bahan ke dalam panci lalu rebus hingga mendidih matikan api lalu diamkan sejenak hingga semua bahan meresap tuang empon-empon ke dalam gelas gunakan saringan untuk memisahkan jamu dari antas rimpang inilah wedang empon-empon minuman nusantara berempah khas dari Jawa terima kasih sudah menyaksikan Pratiwisata Gastroide Show sampai ketemu lagi di episode yang lain ya Terima kasih oke itulah dia wedang pon-pon iya wedang pon-pon wow video berjalan tiba-tiba tara dapet kita sudah ada minumannya terima kasih stream belakang layar yang maaf ibu tadi videonya macet-macet oh kita ulangi lagi sekali lagi mungkin ya ya kita ulangi aja videonya selainnya sekitar 3 menit 3 menit ke kanan ya boleh tapi nanti di-share juga di-share juga di-share juga di-share juga di-share juga di-share juga nanti aku malam di-share 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 sama di-share nanti di-share oke wah ibu saya udah gak sabar nih ibu mau nyoba coba ya boleh ini kita coba versi penyajian penyajian karena kita tahu biasanya pres-pres kita pakai buat buat kopi tapi sebenarnya menarik kalau misalnya jamu pun kita sajikan pakai french press kayak gini gitu jadi bisa bayangin kalau kalian punya cafe ya cafe jamu sekarang menurut saya sajikan lah seperti ini gitu jadi orang itu menikmati jamu itu bener-bener ya dengan style yang berbeda kan gitu ya jadi bisa bisa beda begitu oke mau di-play lagi oke play dulu videonya oke ini di video halo perkenalkan saya Ilma Indriyastri yang akan memandu kalian dalam acara Prati Wisata Gastro Idus Show minuman Nusantara wedang empon-empon minuman Nusantara memiliki kategorisasi sebagai berikut minuman Nusantara yang mengandung rempah rempahnya bisa rempah-rempah kering atau disebut spices atau rempah-rempah basah yang biasa disebut herbs bahan baku yang biasa dipakai diantaranya adalah jahe kayu manis cengki tapu laga temulawak serai daun jeruk dan daun pandan minuman Nusantara yang mengandung buah karena di Indonesia terletak di iklim tropis banyak buah-buahan yang diolah menjadi minuman diantaranya adalah semangka mangga nanas alpukat dan nangka minuman ini bisa dalam berbentuk jut boktel sirup dan es buah minuman Nusantara hasil fermentasi di Indonesia diantaranya adalah minuman tape yogurt dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak sopi dan tuak biasanya terbuat dari fermentasi mirah beras dan buah dalam episode kali ini kita akan mencoba untuk mengenal salah satu minuman Nusantara yang mengandung rempah berasal dari Tanah Jawa yaitu wedang empon-empon wedang empon yang sempat viral karena dipercaya ampuh melawan virus COVID-19 memiliki khasiat dipercaya mendukung sistem metabolisme tubuh memiliki sifat anti jamur dan bakteri memiliki asek anti radang menangkal radikal bebas meningkatkan imunitas tubuh serta menyembuhkan flu dan batu bahan-bahan untuk membuat wedang empon-empon adalah 300 gram jahe 200 gram temulawak kencur secukupnya kunyit secukupnya 2 lembar daun pandan 4 batang serai 4 batang kayu manis 300 ml air 2 buah gula merah diiris tipu cara membuat wedang empon-empon pertama berikan semua bahan geprek jahe temulawak kencur kunyit dan serai masukkan semua bahan ke dalam panci lalu rebus hingga mendiri matikan api lalu diamkan sejenak hingga semua bahan meresap tuang empon-empon ke dalam gelas gunakan saringan untuk memisahkan jamur dari ampas terimpang inilah wedang empon-empon minuman nusantara berempah khas dari Jawa terima kasih sudah menyaksikan Prati Wisata Gastroide Show sampai ketemu lagi di episode yang lainnya menarik ya ternyata oke tadi ketika kita menyaksikan videonya muncul cat-cat lucu ya bu ya sangat menarik itu tadi oke ini katanya wow ternyata bu Ilma berenampasador oxon ya kalian gak tau aja oke oke ini ada yang nanya bu kenapa namanya empon-empon menarik jujur saya juga gak tau ada yang tau gak kenapa ada yang tau gak mungkin yang dari dari Jogja dari Solo empon-empon itu apa sih artinya kita gak tau juga oke kita sambil menunggu ya mungkin yang kasih tau bu Ilma rekrut the host apa sih bu Ilma rekrut negel iyo bu oh kata ya negel itu yang ini yang tadi bilang penambasador oke kita coba ya eh bener oke arti empon-empon kita lagi mau cari nih ini kameranya masih on kan ya masih oke kita cobain ya bacara kita untuk French Press ini kan sebenarnya dia prinsipnya ini nih aku mau kasih tunjuk aja sih ya mungkin ke teman-teman jadi ini sebenarnya adalah bentuk apa ya penyajian yang di share diciptakan dengan budaya Perancis untuk menikmati kopi jadi orang Perancis menikmati kopi itu dengan jenis seperti ini gitu ya jadi dia ada filternya gitu ya di dalam sini ada filter-filternya saringan yang ditempelkan ke dalam tutupnya jadi untuk menikmati kopi ala Perancis dia pakai makanya sebetulnya jadi kan kalau di Itali dia punya sistem ini ya expression machine yang sebenarnya dia menghilang mengepress sini ya nah kalau di Perancis sebenarnya ini kopi tubruk kalau di tapi kopi tubruk ala Perancis ampas kopinya itu diturunin nah sebenarnya sama ya kalau misalnya di ini dibuat kita menikmati jamu dengan ini sebenarnya lebih ke arah hatinya aja sih style minum jadi lebih menarik lah kalau buat aku mari ya kita coba ya oke setengah aja kali ya boleh terima kasih seru kan kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong bersama teman-teman sekarang buat lifestyle minuman yang kayak gini sih kalau terapur ya gak sih kita merasanya lebih sehat lebih sehat jadi nongkrong sama teman-teman terus minumnya sekarang cara wedang jamu baiklah mari kita tes kita buka masker dulu ya gak mungkin minum oke oke kita cium dulu aromanya ini ya bu temulawaknya ada jahenya juga serainya oh iya ini apa itu suara dari mana oh ini padang empon-empon enak ya ini juga sebenarnya kalau kemarin kan aku buat banyak lumayan terus dimasukin dan dimasukin ke rumah res jadi dibuat ini tapi ini blendnya enak sih menurut saya gak terlalu manis jadi terus manisnya manisnya ada sebenarnya dari rempah-rempahnya dari formulasinya oke ke distrek ke distrek nih jadinya oke biasa kita harus kesana sini ya oke ini enak ya bu ya hangat juga mau hangatkan karena ada jahenya itu oke ada yang mau nyoba ada yang mau nyoba mungkin katanya katanya kalau kelasan kalau kelasan kesini mau coba sudah jadi brand ambasador jadi ini aja lebih icip-icip produksinya di nanti kita kasih lihat tijennya oh harus nyalak terus nanti ini aja handphone pakai yang gitu nanti handphone ini kita bawa-bawa nanti tapi nanti kita lihat tijennya seperti apa oke ini mpon-mpon apa katanya apa itu mpon-mpon kita lihat oke ternyata mpon-mpon adalah istilah untuk rempah yang digunakan ya bu nampaknya jadi mpon adalah kata berbahasa Jawa memiliki arti seseorang yang kaya akan ilmu oke keren juga ya oh mpuk dari mpuk ya kata mpon itu dari mpuk oh mungkin ini wedang yang suka diminum sama mpuk jadi makanya disebutnya mpon-mpon jadi wedang yang diminum para mpuk gitu latahnya begitu mohon maaf oke suhanallah oke jadi ternyata di atau mungkin Alfonus nih ahli kan dari sejarah makanya nih Alfonus bisa membantu mungkin kenapa sih namanya mpon-mpon gitu mungkin udah ada yang menjawab kita lihat zoomnya boleh kembali lagi ke zoomnya aja jadi ternyata kata giggle teman-teman kata giggle ternyata wedang mpon-mpon itu berasal dari kata mpuk jadi minuman yang diminum para mpuk kalau mpuk segar rasanya iya betul ke perut juga oke ini apa nih seperti tempat pengocok susu ibu oh iya untuk mp oke supaya basicnya tuh kayak simpelnya saringan saringan yang suka tapi memang gini dia tuh dari atas gitu tapi sebenarnya kalau rempah-rempah itu dia berat jadi harga turun hanya pada saat kita menuang kan jadi ketahan jadi dia pada saat kita menuang dia gak ikut naikkan seperti ini gitu jadi waktu itulah kurang lebih kalau saringan manual kan minumannya yang ditumpahin ke saringan kalau ini lebih modern jadi ini hanya style aja kita kasih ide-ide gitu ya oke ini udah mulai tentang mpon-mpon ini minuman dari Jawa ya jadi nanti setelah ini kita akan mengenal minuman lain adalah biru potok biru potok sudah siap ini ada ilmu katanya dulu nih ada ilmu Novia tuh dari UNESA UNESA tuh dari daerah Jawa ya apa? juga Bu mpon-mpon itu penamaan untuk rempah-rempah kata gitu oke 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 iya betul terima kasih informasinya Novia jadi maksudnya kita malah dapat sharing budaya gitu ya jadi proses learning itu kan bukan dari kita aja tapi sebenarnya sekarang tuh dosen itu guru itu kita memancing memancing jadi kita memancing bagaimana profesional itu terjadi jadi sekarang sumber sumber ilmu bukan hanya guru karena kita kalah sama google google udah bisa lebih cepat gitu oke menjawab pertanyaan kalian terima kasih Novia ini juga salah satu hal mungkin nanti kalau dari yang tadi Alfonso sejarah mau meneliti ini juga jadi ilmu baru gitu Mpon-Mpon kenapa gitu pada dasarnya ini kan kalau dari Katanovia yang asli kebumen Mpon-Mpon tuh nama rempahnya kalau gitu nanti mungkin setelah diteliti oh ternyata Mpon-Mpon itu adalah tadi yang kata Mpon itu rempah juga tapi Mpon itu juga dari kata Empu gitu mungkin dari Empu itu berkaitan dengan kerajaan apa panjang nanti diteliti iya oke ini kayaknya dari tim di Handis oke oke kita play sekarang video bir pelotok oh kita punya bir oke boleh kita lihat dulu bersama ya untuk video pembuatan bir pelotok ada di bawah katanya oke halo perkenalkan saya Ilma Indriyastri yang akan memandu kalian dalam acara Prati Wisata Gastro Idus Show minuman Nusantara bir pelotok minuman Nusantara memiliki kategorisasi sebagai berikut minuman Nusantara yang mengandung rempah rempahnya bisa rempah-rempah kering atau disebut spices atau rempah-rempah basah yang biasa disebut herb bahan baku yang biasa dipakai diantaranya adalah jahe kayu manis cengki tapulaga temulawak serai daun jeruk dan daun pandan minuman Nusantara yang mengandung buah karena di Indonesia terletak di iklim tropis banyak buah-buahan yang diolah menjadi minuman diantaranya adalah semangka mangga nanas alpukat dan nangka minuman ini bisa dalam berbentuk jut boktel sirup dan es buah minuman Nusantara hasil fermentasi di Indonesia diantaranya adalah minuman tape yogurt dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak sopi dan tuak biasanya terbuat dari fermentasi mirah beras dan buah dalam episode kali ini kita akan mencoba untuk mengenal salah satu minuman Nusantara yang mengandung rempah berasal dari Jakarta yaitu bir peletok bir peletok yang halal ini dipercaya sebagai penambah stamina meningkatkan imun tubuh meredakan nyeri menghangatkan tubuh memperlancar peredemaran darah merangsang pelepasan hormon adrenalin yang dapat memperlebar pembuluh darah sehingga tubuh menjadi hana darah mengalir lebih lancar dan tekanan darah menerus bahan-bahan untuk membuat biototok adalah 175 gram jahe 12 gram secang 2 gram cengkeh 2 gram dicipala yang dihaluskan 2 gram lada 3 batang serai yang dimenarkan 2 gram kapulaga 15 gram kayu manis 4 lembar daun pandan 3 lembar daun jeruk 250 gram gula pasir dan 1 liter air cara membuat biototok siapkan air di atas kompor bersihkan semua bahan geprek jahe dan serai masukkan jahe serai dan emu rempah ke daunan gula pasir dengan menggunakan api sedang sampai mendidih tambahkan secang lalu aduk merata rebus di atas api kecil selama 1 jam sampai aromanya keluar angkat dan diamkan lalu saring sajikan bir pelotok pada saat ini inilah bir pelotok minuman nusantara berempah khas dari Jakarta oke wow tadi itu ya ternyata untuk pembuatan minuman tradisional minuman nusantara atau tradisional ini sangat mudah sudah ya bu tinggal panaskan air oh asnya gak ada oke oh gitu ya oke gak apa tinggal panaskan air terus masukin bahan-bahannya di boil sudah kita tinggal tunggu selesai deh kita oke aduh sudah ada lagi di depan oke kita isip-icip lagi ya bu oke tim teknis yang disini boleh nanti ya kita isip-icip boleh tapi kita dulu jadi ini bir pelotok oke biar kita keskinian ya bu menunum bir ya kan oke kayak whisky tapi gak pernah juga nyamain whisky gak boleh gak lebih juga rasanya whisky tapi jadi katanya sih di Betawi itu menciptakan apa bir pelotok ini karena dia pengen pengen punya minuman yang hangatkan pada saat orang-orang Belanda itu ini ya pesta jadi pestanya orang Belanda terus akhirnya diciptakanlah sebuah minuman yang awal buat orang Betawi itu yang namanya bir pelotok jadi kalau mereka jadi pestanya orang Belanda minum minum wine minum whisky gitu nah orang-orang Betawi itu dia minumnya ini bir pelotok kalau saya kemarin gak tahu tadi pakai gulanya gula batu atau gula biasa ya gula merah oh ini pakai gula merah ya biasanya kalau saya pakai gula batu oke mari jadi ini enak banget kalau dijadikan motel ini ada aroma jadi gak terlalu pedes biarinnya pedes ini yang ngeblendnya bagus oke luar biasa di depannya enak enak kalau siang-siang dikasih oke kalau soalnya ini tapi memang panjang menarik dikasih jadi ada rasa menyenangkan jadi teman-teman benar deh nanti kita share resepnya jadi kalian memang harus cobain buat di rumah buat di rumah dan gimana caranya yang kalian bisa menyanyikan dengan menarik ini ya panjangnya juga mudah ya itu kalau misalkan kita punya manganan ya yang menarik karena warnanya merah 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 lagi ada secang ini adalah salah satu rempah yang memang dia sifatnya memberikan warna dan secang ini juga sebenarnya dulu disebut kewarna batu jadi bukan hanya buat makanan tapi kewarna batu kalau kue ada gak sih yang pakai secang ada kue ada ya oke itu udah mulai pakai warna alami jadi secang di papi juga tapi mungkin memang penggunaannya ini tidak sebanyak kayak wah biar tidak kan saya sudah mau ada ini ini enak enak ya dan aromanya khas atau secangnya dapet ya dapet banget yang tadi itu lebih ke rempah-rempah Indonesia ini secangnya berarti kita sering buat review ya ya pasal main aja dari tadi seneng banget nyiumnya karena jadi enak penat enak rasanya juga enak tapi memang ini blendnya resepnya memang buat pakai es jadi kalau buat saya udah lama minum manis jadi nanti kalau kalian buat ini tapi ini cocok kalau pakai es batu panas minuman yang ketiga ada minuman ketiga nanti kita masaknya live ya jadi sekarang kalian teman kunjungnya dulu terus kita lihat kalau mau sharing ilmu atau apa boleh di kolom chat atau mau on mic juga boleh ada yang pernah cobain minuman ini ini juga lagi mulai banyak yang usahanya membuat kemasan bir kelepak saya lihat beberapa cafe udah mulai jual kata negel kata mari kita coba mari kita coba oke itu lagi in banget oke boleh silahkan tim teknisi video yang ketiga ya video ketiga ini pakai hat oke ditunggu ya nah ini ibu ilma udah cocok banget ibu udah diiru halo perkenalkan saya ilma indriasri yang akan memandu kalian dalam acara Prati Wisata Gastroidus Show minuman nusantara Sarabat minuman nusantara memiliki kategorisasi sebagai berikut minuman nusantara yang mengandung rempah tempahnya bisa rempah-rempah kering atau disebut spices atau rempah-rempah basah yang biasa disebut herb bahan baku yang biasa dipakai diantaranya adalah jahe sayu manis cengki tapulaga temulawak serai daun jeruk dan daun pandan minuman nusantara yang mengandung buah karena di Indonesia terletak di iklim tropis banyak buah-buahan yang diolah menjadi minuman diantaranya adalah semangka mangga nanas alpukat dan nangka minuman ini bisa dalam berbentuk jus mocktail sirup dan es buah minuman nusantara hasil fermentasi di Indonesia diantaranya adalah minuman tape yogurt dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak sopi dan tuak biasanya terbuat dari fermentasi mirah beras dan buah kali ini kita akan mencoba untuk mengenal salah satu minuman nusantara yang mengandung rempah yang berasal dari Sulawesi Selatan yaitu saraba saraba merupakan minuman khas bugis makasar memiliki hasil jika di saat kita masuk angin atau ketika tenggorokan sedikit serak sebagian masyarakat khususnya masyarakat kota makasar mengonsumsi saraba untuk mengembalikan stamina yang kurang fit atau lelah sehabis pulang kerja selain itu saraba dipercaya mampu mengusir flu menghangatkan badan dan tenggorokan serta meredakan masuk angin bahan-bahan untuk membuat saraba adalah air 500 ml jahe merah dimemarkan 100 gram serai dimemarkan 20 gram cengkih 5 buah lada hitam 1,5 sendok teh kayu manis 10 gram daun pandan ikat 2 lembar gula merah 150 gram garam 3 gram santan 100 ml dan krimer 100 ml cara membuat saraba pertama bersihkan jahe akan lebih sedap jika jahe dibakar terlebih dahulu panaskan air hingga mendidih lalu ubah menjadi api kecil masukkan jahe serai cengkih kayu manis lada hitam daun pandan masak dengan api kecil selama 20 menit tambahkan gula merah aduk sampai larut tambahkan santan masak dengan api kecil tunggu sampai aroma harum semerta tambahkan garam aduk lalu masukkan api saring minuman dan sajikan dalam kelas primer dapat juga ditambahkan saat di sajikan inilah saraba minuman nusantara berempah khas dari Sulawesi Selatan terima kasih sudah menyaksikan Prati Wisata Gastroider Show sampai ketemu lagi di episode yang lainnya oke baik gak apa-apa ya meskipun saya oh saya masih masuk masih masuk masuk frame oke nah sekarang di depan kalian sudah ada seperti biasa perwakilan mahasiswa kita ada Zakyah yang mana Zakyah tangannya kuning-kuning ya tadi yang kita minum mereka yang menyiapkan Zakyah dan Zafira oke boleh dia dibuka dulu maskernya turun dikit oke oke terus berhati-hati nah cantiknya kelihatan kan oke oke boleh dipakai lagi ini juga pengokalan dari mahasiswa KMMI ya oke berarti sekarang kita langsung live cooking ya bu ya oke di arah Sarabat dari Sulawesi ada gak peserta yang Sulawesi ini minuman yang mewakili Sulawesi Sulawesi gak tahu jadi Sarabat ini kalau kita di Jawa Barat mengenalnya seperti bajigun bajigunnya versi dari Sulawesi oke oke silahkan kita kita jadikan dulu ya ini proses memasaknya akan diarahkan oleh Ibu Ilma ya jadi maka diperhatikan kita masukkan akhirnya tadi jahe sudah kita sudah kita sangrai ya jadi supaya armanya keluar ini jadi enak karena tadi pakai jahenya sangrai semua ya jadi aroma jahenya keluar dan juga terlalu pedas itu dia mengurangi rasa pedasnya kalau misalnya jahenya itu di sangrai jadi wangunya tadi pas wangu itu ternyata lagi nyarai oke yang lain adalah kayu manis kayu manis kayu manisnya dimasukkan akhirnya yang lain adalah kita pakai cengkek sama lada hitam jadi kehasannya dari Sarabat ini adalah dia pakai cengkek lada hitam nanti jarumnya terakhir ini ya dulu seretnya dulu sama mulai juga lancur jadi ke sebelah sini dari kita ya kita ngobrol angkong sambil angkong jadi kalau sebenarnya kalau risiko minuman roh itu semakin kita didihkan itu paling bagus ini ada betul-betul jadi kemarin kita mencoba apa ya makanya dibuat video dulu karena supaya kalian nanti bisa play ulang gitu loh kalau misalnya mau cobain masak di rumah kan setelah ini kan biasanya dikasih video-video mencoba tugasnya praktek praktek ya jadi di rumahnya akan praktek dan kalau minuman mungkin salah satu nggak apa-apa lihat ya nah tapi Sarabat yang sekarang ini nanti kita mau coba staji ini ala-ala kayak kaput kino gitu jadi kita kasih Sarabat bawahnya di atasnya kita kasih ada inovasi supaya kita merasa sedikit berbeda menikmatnya lebih tersekinian tadinya tadinya tuh kita pengen buat minuman yang mewakili barat, timur dan tengah Indonesia salah satunya minuman yang dari Sumatera Sumatera itu kan teh teh talua teh telur kamu orang Sumatera oh ya ceritain dong teh talua itu rasa teman kenapa jadi syok begitu itu perbahaya Allah terima kasih tetap berhenti itu kaki-kaki pagi atau apa teman teman kem pembawa oh oke ada paket kelora kan oh iya pak kelora pembawa nanti dia dicampur minumannya teh sakit pesu terus pakai mamas annya apa tidak pakai ya dia pakai Terus tapi sama deh dengan dikocok ada pomele. Jadi sama skerisasinya kayak kita ada kayak kaputino-rela muncul. Jadi sebenernya kan kalau telur dikocok terus abadi kan ada creamnya. Jadi mereng ya namanya kalau di beksi ya. Oh mereng ya. Betul? Oh betul. Ahlinya beksi. Oke betul. Minumannya dari mana? Oh dari Jawa Barat. Minuman khas Jawa Barat atau apa? Jawa Barat. Udah bisa? Boleh. Mirip-mirip kan ya sama kita juga. Bedanya bagi Jawa Barat apa? Dia aja untuk ngajar. Hanya tugasnya ini ya gue kalau sepulang. Kalau semua maksimal Indonesia. Berpresentasi kayak gini kita dosen. Kita hanya gini pos aja. Tinggal mengarahkan pelok diketi ya lalu selanjutnya. Iya. Oh. Blogger aja dosennya. Kicip-kicip. Hari ini kita happy sekali ya gue. Happy gue. Oh iya. Kalau saya sering-sering lah unang ya. Karena saya ngajarin gak di MIKA ya. Ngajarin di pendidikan para wisata. Kita gak punya dapur. Kita punya dapur MLKA. Boleh nanti kita masuk bareng gue. Iya. Oh gak saya mau cip-cip aja. Oke. Udah mulai mendidih ya. Mulai mendidih. Lalu kita didih dulu ya. Biar nyerang lagi. Biar nyerang. Biar nyerang. Buang nyerang lagi. Kemarin ngapain aja nih. Udah ngapain aja. Jadi kalau teh Sarabah udah ada yang jawab belum? Sarabah belum pernah ada yang cobain ya. Ada yang pernah nyoba Sarabah. Mahasiswa. Boleh digeser slide-nya sedang apa? Mahasiswa. Oke. Ada yang masih menonton kami. Oke. Belum bu. Oh belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba Sarabah. Saya ibu katanya saya tinggal di Makassar soalnya. Oke Roriko. Coba. Mau on mic? On mic dong. Biar share ke kita. Biasanya Sarabah dijualnya di mana? Di sana. Kayak gimana penampilannya? Aku pernah sih coba Sarabah sekali doang. Makan waktu di Sulawesi. Tapi hanya waktu itu tuh pake pisang goreng apa ya. Jadi makannya tuh jadi kayak ada. Jadi khasnya apa ya. Kalau kita. Kalau di Bandung kan ada kayak warna jagung bakar. Kayak gitu. Dia minum Sarabahnya. Tapi aku gak tau sebenernya si Sarabah itu. Apakah hal-hal yang seperti itu disajikannya pada saat apa. Iya. Oke. Udah jadi. Kecilin aja. Kenapa? Sudah on mic? Karena bagus. Gak apa-apa? Nanti udah ini. Oke. Belum bu. Saya pingin ke Sulawesi sama. Saya juga mau. Oke. Juliani belum. Belum ibu. Ada yang jualan gak bu di Bandung? Ada yang jualan gak bu? Katanya di Bandung. Iya. Ada yang jualannya. Nanti. Nanti kalian ya jualan. Nanti kalian yang buka usahanya. Nanti kalian ya jualan. Aduh. Aduh. Sampai juri. Oke. Tadi udah pakai ladle. Apa-apa tadi. Oke. Tadi udah semua bahannya masuk. Terakhir gula ya bu. Ini gula. Tadi gula merah udah masuk ya. Oke. Jadi ya itu. Tadi sebenernya. Enaknya. Sekitar. 30 menit lah. Untuk nge-rebus ya. Ini suatu emang. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi juga. 30 menit. Kita harus nyari konten apa nih bu. Iya. Ngobrol ini. Ambil masak. Gimana? Ini. Ini. Ini masak. Cepet tadi. Cahun mic boleh. Ada yang mau disampaikan. Siapa? Oh langsung. Nanti alasannya. Maksudnya. Oke. Rolika mau berbagi cerita? Boleh. Tadi katanya orang Makassar. Belum tuh. Saya pengen ke Sulawesi. Saya juga pengen ke. Ini ya. Sulawesi itu. Bantimurung. Hmm. Rolikanya masih off-camp ya. Oke. Ini Rolika tuh. Setiap minggunya aktif bu. Gitu. Dari apa? Dari mana? pertanyaan. Halo. Halo. Rolik 600. Silahkan mak… Silahkan ya. Sudah pernah ya bawa belah lagi? Tadi sama Renji. Iya. Kalau nggak maen. Mungkin betul. Sinyal ini. Iya. Ini mah betul di mana kamu. Atau di mana. ibu kebetulan bu saya juga dari Makassar jadi saya juga nyobain sarabut tuh baru disini bu oke gimana kesan pertama kamu kasih sarabut ini pedes bu pedes sampai leher tapi enak bu tapi enak bu abis minum tuh kayak berasa sehat banget bu oh gitu abis minum tuh berasa apa ya gimana orangnya kalau abis minum sarabut tuh kayak berasa sehat banget bu kayak langsung nafas stamina oh waduh kesini nafas stamina oke oke tau gak kenapa sih namanya sarabut bisa sharing kenapa namanya sarabut ya gitu gak tau bu gak tau artinya apa artinya apa artinya bagi bagi gul apa enggak ini fungsinya ada aku pun susun ini ya itu biasa kita mencari tahu gimana karena kata bu ini kan kita gak hanya makan gak hanya minum kita harus tahu sejarahnya gimana apa dan sebagainya makanya kita mari dicari tahu bersama-sama oke terima kasih Rali ke atas sharingnya sharing ilmunya terima kasih ada yang mau berbagi cerita lagi sambil itu bu ini sebenarnya kita angkat jadi ini harusnya lebih lama lagi ya di rebusnya supaya si sari-sari itu lebih keluar lebih banyak jadi kalau rekan-rekan itu akhirnya di banyain juga gak apa jadi tadi kita kurang dari 30 menit ya sebenarnya harganya lebih tapi untuk tiap pedas sekarang ini karena ada pepper sama ada jahe bukan karena kita tambahin cabai ya tapi karena ada jahe dan lada hitam itu oke sekarang kita mau masuk di santan tapi kita mau kurangin si rimpan-rimpan yang ada kita masuk di santan terus artinya itu kecil ya kalau santannya ada kalau nanti di kecac karena basicnya sama mau dimasakkan atau diminuman juga kalau selama santan itu dipanaskan harus diproses terakhir pemasokannya ya bu dan harus diaduk gitu karena biar gak pecah oke ibu ada yang sambil bertanya kata ya ibu sarabat kan mengandung santan ya berarti itu tahannya hanya sehari-hari oh iya jadi memang sarabat dibidumnya di hari yang sama ya jadi memang bisa dikandung di hari yang sama santan jadi dia gak tahan banget karena ya itu tadi kalau di pertemuan itu berapa buhuri bilang akhli di sini kita bilang kekurangannya masakan nusantara atau minuman nusantara adalah daya simpannya yang singkat jadi mungkin memang itu yang harus kita pelajari lagi gimana caranya biar makanan tradisional ini lebih panjang tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah ada yang krimannya itu makanya kan pada diganti sama yang buhu jadi kalau buat sachet nih ini sebenarnya kan santan juga ada yang versi buku jadi itu bisa dijadikan kalau kalian mengidekan membuat sarabat instan misalkan itu kayak tadi kan si bajikur instan nah itu tuh bisa diganti santannya kita pakai santan buku itu oke nah kalau ini rasanya creamy ya jadi aslinya ini memang minuman panas karena ini juga ini orang sejarah nih sebenarnya harusnya bisa ngobrolin lagi jadi masalah kapan adanya es batu di kita jadi ini juga berkaitan dengan jadis-jadis makan minuman yang akhirnya jadi kita senang minuman es aku lupa ya tapi ada pernah baca sedikit lah kalau nggak salah tuh batu itu tadinya di import lah jadi karena di Indonesia tuh nggak ada terus yang punya dulu balok-balok es batu itu usahanya tuh mulai di Batavia dulu jadi kalau nggak salah tuh di daerah Benteng apa ya di Batavia itu yang punya depot es batu tertua apa gitu itu aku lupa ya jadi mungkin harus dicek lagi tapi beberapa minuman di Indonesia basicnya hangat semua aslinya minuman asli di Indonesia tuh hangat semua karena kita tidak mengenal es batu dulu ya jadi baru ada es batu ya baru sekarang-sebar ini apa ini sebenarnya rasa Sarabani menurut saya kalau jadi kayak bubble milk tea gitu itu juga menarik sih jadi kalau inovasinya kan sekinian orang sebenarnya minuman goba padahal sebenarnya si goba itu kita banyak kenal sebenarnya kayak minuman-minuman karena ini temannya rempah jadi memang nggak kemunculin tuh padahal sebenarnya kan kita punya canggih ya kan punya jenis yang sebenarnya boba-boba-boba Indonesia gitu jadi itu bisa banget kalau kalian mau buat inovasi produk yang seperti itu gitu menarik loh jadi mochi ya dulu kan ada kita suruh selling kan pakai topi mochi yang banyak kita temukan gitu ini gimana cara kita men-storytelling-kan produknya sebenarnya tapi kembali lagi kita harus tahu ini yang menyehatkan yang mana karena kita butuh menghidupasi masyarakat oke gue ada pertanyaan di kolom chat dari Jajang Unvari gue apakah Sarabai itu ada kemiripan dengan banrek dari bahan dan rasanya rasanya lebih mirip ke bajigur kalau buatnya ini lebih mirip ke bajigur karena ada santannya tapi dia pakai ini bedanya pakai lada jadi mungkin oke ada pertanyaan dari wangka ibu untuk jahe yang disangrai apakah diputus dulu terus dipotong-potong lalu disangrai atau langsung putus disangrai lalu dipotong-potong bu oke ini tuh si Sarabai ini kalau nggak tahu jahe ini jahe merah ya jadi jahe merah kalau jahe merah kan kecil-kecil jadi kadang-kadang ada yang nggak dikupas tapi dikupas gitu nggak apa-apa jadi sebenarnya sama aja kalau saya sebenarnya lebih senang mengolah higini itu di geprek tertimbang di potong-potong karena di geprek tuh kenapa ya dia kayak mengeluarin salinya tapi dia nggak terlalu pedas ya jadi nggak terlalu banyak jadi gede masuk tapi dia nggak terlalu kuat gitu rasanya jadi kalau buat saya saya lebih senang mengolah rampah itu yang ditumbuk gitu tertimbang saya lihat jadi kalau kita prosesnya dicuci, dipotong, gue bisa meraih gitu jadi itu ya kalau tadi yang kita kayaknya anaknya kayaknya kelas nggak apa-apa belajar bareng-bareng kemarin minggu-minggu nanti minggu saya harusnya ikut ini waduh boleh juga itu yang dibuja tuh bukan oke ada bu misal kalau mau disimpan itu yang bisa disimpan sebelum mungkin maksudnya dia disimpan lebih lama santannya dimasukin santannya terakhir jadi oh maksudnya kalau dia menyajikan itu jadi santannya pada saat mau bisa dikasihkan bisa jadi misalnya kalian buat si airnya kayak jamu kan gitu ya betul disimpan kita nge-stop nih kalau di restoran bisa nge-stop santannya itu kita add pada saat dipanasin kalau orang mau pesan dipanasin lagi baru kita add santannya betul jadi prosesnya berhenti sampai sebelum santan dimasukkan nanti mungkin bisa dimasukkan ke freezer ya bu ya bisa dimasukkan ke freezer nanti dicairkan baru dikasih tantan gitu oke lucu sekali jadi ini lebih apa ya penyediaan ini biasanya kan kita kenal oke jadi utensilnya juga peralatan yang digunakan juga lebih kekinian ya bu karena biar anak mudanya kalau di tertarik gitu iya sama lifestyle ya jadi produk makanan itu berhubungan sama lifestyle oke wah sabar saya ingin menciti belasnya ada 4.000 harusnya kita buka table oke oke terima kasih lendoannya Zafira sama Zakiya ini ada jadi dosa kalau mereka punya channel youtube ide baru bisa oke kita ada angkatan berapa sih 2020 angkatan masuk pandemi ya iya ini malah kira-kira juga selain oh oke itu dulunya SMK bukan SMK bukan harus bukan sudah 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 dulu sudah satu sudah dulu ini selalu kita pakai SMP pakai saling jadi saling jadi bagaimana ada SMP kita keluar di tempat-tempat yang melayang layar karena setelah ini kita mau coba buat home jadi idenya adalah menyedihkan sarabah seperti Capicino gitu jadi bagaimana sebenarnya ini aja kita menikmati lima kaksi yang lain kalau aslinya mungkin tidak ada biasanya kalau tadi yang dari makasar mungkin taunya sarabah langsung dikasih manis tapi sekarang itu orang pengen healthy lifestyle itu gak jadi dia sebenarnya pengen light sugar jadi kita hilangin rasa tapi kita tetap kasih trimmernya karena supaya jadi topnya topernya oke minuman juga sama ya kayak makanan jadi ada topping toper jadi memang yang kita untuk menambah experience kita happiness kita dalam lombor sumsi makanan diambil diambil oke 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 bu sambil dulu kita beri kalau mencet lagi ya bu oke bu pakai topping whipped cream cocok paling ya Iya, bisa. Tapi, Wifi bisa. Jadi, buat versi ini, versi Starbucks mungkin ya. Starabah versi Starbucks. Jadi, kasih pakai Wifi. Betul. Atau ada ide lagi? Ayo, coba masukin di kolom chat. Kira-kira ide yang bisa kita buat buat minuman Starabah ini. Oke, ada lagi masukan, ada Wifi Krim. Karena dia sama-sama untuk krim. Mungkin kakar manisnya aja yang lebih banyak. Sama juga Wifi Krim karena cocoknya, kalau yang panas bisa. Tapi lebih cepet cair gitu Wifi Krim kalau di atas yang panas. Masih Coko Granol, bisa. Oh ya, jadi kalau tadi lihat di videonya, saya kasih taburan ini ya. Taburan granul kayu manis, sinamon. Itu taburan sinamon ya. Biasanya krim. Jadi, ide-nya kayak Cappuccino aja. Tapi karena memang ini mengandung kayu manis tadi kan. Kayu manis. Kalau mau ditaburin lada, terlalu pedas. Terus kalau lada, warnanya terlalu petak. Tapi itu berasa kita mau makan ini kan. Tau ceplok ya. Betul. Oh, ada juga idenya diberi istian sagu siara. Oh iya. Macam-macam. Oh, oke. Jadi hubur kacang gitu ya. Jadi, kayak sepoteng. Sekoteng gitu. Iya, benar. Kayak sepoteng. Cushion pakai topping. Cheese cream. Oke. Oke. Ini juga nih ide-idenya. Karena lagi kekinian banget ya. Iya, betul. Topping cheese cream itu. Bisa bisa. Oke. Oke. Ini jadi minuman terakhir kita ya. Iya, betul. Oke, minuman aja. Lating di sebelah sini nanti. Nanti situ terakhir. Masih masak satu lagi. Iya. Ada ini lagi? Atau ini lagi? Atau ini. Atau ini? Atau ini? Oke. Sambil dulu ya. Sambil dulu ya. Jadi, panggil bahkan dulu ya. Kita bisa. Oke, bu. Oke. 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 Oke, sudah mulai menuangkan creamer-nya. Harus ke studio selanjutnya. Biasa, kita calling-nya sudah manggil lagi. Oke, jadi kalau di sini, kalau di si, apa, si, cafe, kan biasanya pakai machine foam ya, machine pink. Jadi buat manasin, tapi sebenarnya percayaannya sama, dia memanaskan sambil dia memberikan ini, ini memang belum, apa, belum bulung-bulung ya. Jadi nanti dengan proses kita buat ini, kalau udah kecil-bulung ya. Nanti kalau udah kecil-bulung ya, baru di-incap. Terima kasih. 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 Jadi hanya ini aja sih. Apinya sebenarnya memang harus kecil supaya dia sebenarnya bubble-nya lebih rata gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi biasanya itu baru taburin ini. Oke. Jadi saya pakai foam. Silahkan kameranya. Oke. Oke. Jadi nanti coba di rumah. Bisa pakai whisker biasa. Bisa bisa. Kalau enggak nanti susah kan tadi idenya mau pakai whipped cream kayak gitu. Oke deh. Begitu. Bu Devin belum kembali. Mari kita ngobrol lagi. Kita coba coba cuci ya. Ini tuh sebenarnya botolnya botol buat ginung teh. Eh apa? Si gelasi gelasnya. Oh iya lu ada kebagi. Siapa tau gabal. Ini tuh enak. Ini tuh enak. Ini tuh enak. Kita cobain ya. Icip-iccip langsung ya. Bisa serabat tetapi kita stylenya kayak takut kino gitu. Sihat ya. Terus pedesnya bela kan. Karena ada sepedes. pakai foam kan jadi ya berdasarkan muka Pukino gitu Buri, karena kita nunggu Bu Devi untuk closing class mungkin ya terima kasih baik, biasa ya saya menggantikan Bu Devi geser dikit oke, terima kasih oke, tadi kita sudah menyaksikan ini tipe pembuatan 3 minuman tradisional ya Bu yang diinovasikan dengan penelitian dan rasa ala rombong nah itu barangkali ada closing statement dari saya mungkin tadi kan setiap ini karena kelas praktik berarti kan masing-masing daripada peserta mencoba salah satu menu yang kita tadi siar makanya nanti videonya juga aku masukin ke sepadanya supaya bisa coba ini di rumah terus mungkin kalian kasih inovasi baru lagi juga boleh jadi nggak harus plak-plak mungkin kalian temuin resep yang lebih oke tapi dengan tema yang sama gitu ya jadi minuman rempah, minuman sehat gitu kalau dari aku mungkin sekian thank you ini soalnya sudah harus masuk ke studio betul-betul ini banyak sekali callingan shooting berikutnya ya baik, tadi juga ya Bu sudah ada diusulkan ya berbagai topping buat Sarabanget tadi ada yang GWS, 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 dan lain-lain berarti itu boleh dicoba ya boleh, boleh, boleh terima kasih Bu Ilma atas sharing tentang minuman tradisional selain enak nikmat juga berhasil tentunya oke buat yang di rumah jangan lupa ya setiap pertemuan praktek pasti ada tugas praktikal report jadi jangan lupa dikerjakan praktikal reportnya seperti itu ya oh iya biasa ya biasa di laptop aduh ini ketahuan jam terbang shootingnya belum banyak ini jadi belum bisa lihat kamera nah seperti itu ya sekali lagi jangan lupa praktikal reportnya untuk pertemuan kali ini dan jangan lupa dicoba juga resep-resep yang sudah Bu Ilma praktekan tadi mungkin begitu saja ya Bu ya dari pertemuan kita kali ini semoga rekan-rekan semua bisa melihat, menyimak dan juga mempraktekan di rumah seperti biasa sebelum kelas pertemuan kali ini berakhir kita foto bersama dulu ya tapi rasanya kurang lengkap ya Bu Devi belum ke sini ya begitu tapi bagaimana mungkin biar tidak ada calling-calling yang terus ya Bu ya karena harus media studio jadi mungkin kita bisa langsung foto saja tanpa Bu Devi mohon maaf Bu Devi ya kalau melihat kemana ini mohon maaf tinggalkan foto ini oke boleh siap oke bagaimana dari siapa yang luksinya dari saya ya oke untuk slide pertama siap oh iya tahan posenya ya karena kalian tidak tahu oh belum on cam oh iya on cam dulu ya sebelum ini sebelum difoto biar wajah cantik dan tampannya terlihat ya udah yang di Makassar jam 5 sore mungkin ya iya kita masih jam 4 yang di Indonesia Timur mungkin sudah jam 5 gimana kita lihat coba slide selanjutnya sudah on kai mungkah sudah siap untuk berfoto bersama dan ini juga kemungkinan kelas praktikum terakhir ya karena dari kemarin kita sudah mencoba masakan usantara sudah mencoba kudapannya juga dan sekarang dilengkapi oleh minumannya jadi lengkap sudah kelas praktik kita di KMMI hari ini udah oke ready oke instruksi dari saya 1 2 3 jangan lupa tahan pose dan keluarkan senyuman terbaik siap 1 2 3 oke itu slide 1 sekarang slide berikutnya siap 1 2 3 oke slide selanjutnya 1 2 3 sebentar tahan ya yang slide 3 ya oke slide selanjutnya 1 2 3 siap diulangi lagi diulangi lagi ya tahan gayanya tahan gayanya siap 1 2 3 oke slide selanjutnya ini lumayan banyak juga ya jadi sabar-sabar tahan gaya oke slide selanjutnya 1 2 3 slide selanjutnya 1 2 3 slide selanjutnya lagi 1 2 3 3 kecepatan ini ya 1 2 3 oke ini slide selanjutnya 1 2 3 terakhir 1 2 3 oke selanjutnya semua ya terima kasih terima kasih bagi mahasiswa yang sudah menyimak kita sampai akhir link ars kita diisi dari kami yang ada di sini mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya semoga kita semua dalam keadaan cahal selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu pak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih